Setelah berputar-putar dan memaksa orang-orang di sekitarnya mundur, orang itu berjalan kembali dengan bangga. Adik laki-laki Lin, nama lengkap kakak laki-laki Yu adalah Si Yu. Dia adalah murid Penatua Gu, dan kekuatannya dapat menduduki peringkat lima besar di antara kita para murid. Itu sebabnya orang-orang ini sangat takut padanya. Tanda kutukan yang dikuasainya adalah tanda kutukan ular hitam, bisik Zuyun di telinga Lin Long, takut Lin Long tidak mengenalinya. Lin Long secara alami telah mendengar tentang kakak senior Yu ini dari orang lain, tetapi tentu saja tidak sedetel Zuyun. Tanda kutukan ular hitam ya. Mendengar kata-kata Zuyun, Lin Long hanya bisa sedikit mengernyit. Tanda kutukan ular hitam adalah tanda kutukan rune yang tidak lebih lemah dari tanda kutukan api hitam. Jika mereka bertarung nanti, mungkin akan sedikit sulit untuk menghadapinya. Lalu, apakah dia memiliki tanda kutukan serangga bersayap? Lin Long bertanya. Dia memiliki tanda kutukan serangga bersayap. Kudengar itu adalah tanda kutukan laba-laba langit, juga jenis tanda kutukan serangga bersayap yang sangat kuat, kata Zuyun lagi. Tanda kutukan laba-laba langit ya. Alice Lin Long berkerut lagi. Dia tahu bahwa laba-laba langit adalah sejenis laba-laba terbang. Jika semut bersayap perak bertarung melawan laba-laba langit, ia sama sekali tidak percaya diri untuk menang. Jadi, jika ingin mendapatkan kesempatan di dalam, saya khawatir akan sedikit sulit, kata Zuyun. Karena kita di sini, tentu saja kita harus masuk dan melihatnya, kata Lin Long. Bukannya dia mundur ketika menghadapi kesulitan. Pada saat ini, cincin cahaya terlihat jelas di batu raksasa itu. Mari kita tunggu di sini sampai cincin cahaya itu hampir menghilang, kata Ziyu. Kata Ziyu, semakin sedikit orang yang masuk, semakin tinggi peluang dia mendapatkan peluang di dalam, jadi dia tentu saja harus melakukan ini. Meski yang lain tidak mau, apalagi yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Setelah beberapa saat, cincin cahaya itu jelas menjadi sedikit tidak stabil. Ziyu lalu berkata kepada kedua orang itu, kalian berjaga di sini, dan hanya masuk ketika cincin cahaya akan menghilang. Ya, kedua orang itu langsung mengangguk. Meskipun mereka sedikit tidak senang, siapa yang meminta mereka mengikuti petunjuk Ziyu? Segera, Ziyu langsung memasuki lingkaran cahaya, sementara dua orang lainnya masih berdiri di luar. Jangan datang, aku akan membunuh siapapun yang datang. Salah satu dari mereka berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Secara alami, mereka akan melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Dapat dikatakan bahwa saat ini, jika ada yang datang, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat penampilan mereka, masyarakat sekitar jelas sedikit takut. Linlong tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mendesak mereka, jadi dia segera berteriak di belakang mereka, apa yang kamu takutkan, semuanya? Ayo kita bergegas bersama, apa menurutmu dia bisa menyerang begitu banyak orang? Kata-kata tersebut jelas membuat pikiran orang-orang di sekitarnya menjadi aktif. Linlong segera menambahkan bahan bakar ke dalam api. Apakah kamu hanya akan menonton ketika orang di dalam mengambil kesempatan itu? Siapa tahu, Anda mungkin cukup gegabu untuk memasuki alam mistik dan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Setelah mengatakan itu, Linlong tidak peduli tentang hal lain dan langsung menyerang mereka berdua. Lagi pula, dia tidak bisa tidak memasuki alam mistik hanya karena orang-orang ini takut. Ketika Linlong pindah, Zhu Yun juga mengikuti di belakangnya. Melihat seseorang yang memimpin, yang lain segera bergegas menuju kedua orang itu. Kamu mendekati kematian. Kedua orang itu segera meraung ke arah Linlong. Saat mereka berbicara, mereka membentuk segel tangan dan menyerang Linlong. Tanpa diduga, sosok Linlong tiba-tiba bangkit kembali. Dia tidak hanya mundur, tapi dia juga mengulurkan tangan untuk menarik Zhu Yun ke belakangnya. Dengan cara ini, segel tangan kedua orang tersebut langsung menyerang yang lain. Karena teknik gerakan Linlong yang luar biasa, semuanya tampak begitu alami. Meskipun kedua orang itu membenci Linlong sampai-sampai mereka mengertakkan gigi, mereka hanya bisa menggunakan rune mereka untuk menghadapi orang lain yang bergegas mendekat. Orang-orang itu bergegas mendekat dengan ganas. Saat ini, mereka hanya dapat mengaktifkan rune mereka sendiri untuk menghadapi kedua orang tersebut. Memanfaatkan waktu ini, Linlong sekali lagi menarik Zhu Yun dan bergegas menuju lingkaran cahaya. Saat ini, kedua orang itu tidak bisa lagi menghentikan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan Linlong dan Zhu Yun bergegas ke lingkaran cahaya. Dengan kilatan cahaya putih, Linlong dan Zhu Yun muncul di aula besar. Di aula, seseorang sedang melihat ke kiri dan ke kanan. Siapa lagi selain si Yu? Ketika dia melihat Linlong dan Zhu Yun muncul, dia tentu saja sedikit terkejut. Setelah melihat salah satunya adalah Zhu Yun, senyuman langsung muncul di wajahnya. Saudari muda Zhu, jadi itu kamu. Berbicara sampai saat ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Lalu, dia berkata kepada Linlong, siapa kamu, bocah. Mengapa kamu tidak melepaskan tangan kakak muda Zhu? Dia memiliki beberapa pemikiran tentang Zhu Yun, tetapi karena dia biasanya sibuk dengan kultivasi dan berbagai urusan lainnya, dia tidak banyak berhubungan dengan Zhu Yun. Namun, hal ini tidak menghalangi kesan baiknya terhadap Zhu Yun. Sekarang dia melihat Linlong benar-benar memegang tangan Zhu Yun seperti ini, dia secara alami tidak senang. Selain itu, dia dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki dunia rahasia ini. Sekarang Linlong benar-benar masuk, bukankah itu tidak memberinya muka? Linlong mengabaikannya dan tidak berniat melepaskan tangan Zhu Yun. Apakah bocah ini memakan isi perut macan tutul? Kemarahan di hati Si Yu semakin membara. Namun, saat dia akan meledak, tujuh atau delapan orang lainnya muncul di aula. Dua dari mereka tampak sangat acak-acakan, dan mereka adalah pengikutnya. Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa kamu membiarkan begitu banyak orang masuk? Melihat situasi ini, Si Yu yang sudah terlanjur marah langsung memarahi kedua orang itu. Kakak senior Yu, kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Orang-orang ini menyerang seperti harimau dan serigala, dan kami tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Salah satu dari mereka berkata dengan wajah cemberut. Orang lain dengan jelas melihat Linlong, jadi dia langsung menunjuk ke arahnya dan berteriak, Kakak senior Yu, itu dia. Dia menghasut orang-orang ini untuk menyerang, dan dialah yang pertama memimpin penyerangan. Itulah mengapa situasi ini terjadi. Nak, kamu benar-benar makan isi perut macan tutul. Mendengar ini, kemarahan Si Yu terhadap Linlong semakin dalam. Namun, jika dia menyerang Linlong sekarang, itu pasti akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, dia tetap tenang dan tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia dengan dingin berkata, Nak, siapa sebenarnya kamu? Aku bukan siapa-siapa. Kakak senior Si Yu, kamu tidak perlu mengingatnya. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Bukan siapa-siapa. Maka Anda punya nyali. Mata Si Yu menyipit. Kakak senior Yu, orang ini adalah murid penatua Si Eze, Linli. Salah satu dari dua pengikut Si Yu berteriak. Jadi kamu adalah Linli, tidak heran kamu begitu sombong. Mendengar ini, Si Yu sepertinya tiba-tiba menyadari. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan, namun, dia hanyalah seorang murid yang baru saja memasuki keluargamu, dan dia berani tidak menghormatiku, kakak laki-lakinya. Kakak senior Si Yu, kamu salah. Semua orang ingin mendapatkan peluang, dan para tetua juga mengizinkan kita mendapatkan peluang. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika aku dan kakak muda Lin masuk. Adapun kamu mengatakan bahwa kakak muda Lin adalah tidak menghormatimu, aku juga tidak melihatnya. Zhu Yun, yang berada di samping, berbicara mewakili Linlong. Mendengar kata-kata Zhu Yun, Si Yu semakin marah. Jika bukan karena terlalu banyak orang di dalam, dia pasti akan menyerang Linlong. Adapun Zhu Yun, dia tentu saja tidak akan menyinggung perasaannya. Jadi, dia memaksakan senyum dan berkata kepada Zhu Yun, saudari muda Zhu, aku khawatir orang ini berkomplot melawanmu, jadi aku mengatakan itu. Pada saat inilah juga sebuah suara halus terdengar di aula, orang yang masuk akan bertarung berpasangan, dan orang yang menang akan mendapatkan kesempatan di dalam. Tuan Roh Formasi, aku ingin tahu peluang apa yang ada di dalamnya. Seseorang bertanya. Peluang di dalamnya adalah kutukan naga berserk. Suara halus itu terdengar lagi. Itu sebenarnya kutukan naga berserk. Mendengar suara Roh Formasi, semua orang di aula terkejut. Sebagai murid keluarga Mo, mereka tentu tahu betapa kuatnya kutukan naga pengamuk. Kutukan naga pengamuk ini bahkan lebih kuat dari kutukan ular hitam dan kutukan merah. Jika aku mendapatkannya, aku tidak akan takut sama sekali pada kutukan Rune Si Yu dan Heying. Linlong berpikir dalam hatinya. Dia secara alami punya ide tentang kutukan naga berserk ini. Baiklah, ayo mulai. Suara Roh Formasi terdengar lagi. Dengan sangat cepat, orang-orang pintar sudah mulai mencari lawannya. Si Yu awalnya ingin berurusan dengan Linlong, tetapi salah satu pengikutnya lebih cepat darinya dan tiba di depan Linlong selangkah lebih maju. Kaka senior Yu, serahkan Linli ini padaku. Kata orang itu. Sial, dia jelas mengira Linli lemah. Si Yu mengutuk dalam hatinya. Meskipun reputasi Linlong meningkat baru-baru ini, menurut mereka, murid baru seperti Linlong tidak akan sekuat apapun dia. Oleh karena itu, mereka secara alami memandang rendah Linlong dan melihatnya sebagai orang yang penurut dan dapat dengan mudah dihancurkan. Setelah beberapa saat, orang-orang di dalam menemukan lawannya masing-masing. Kekuatan lawan Zhu Yun juga rata-rata. Linlong optimistis mampu mengalahkan lawannya dan memasuki babak selanjutnya. Ada total 12 orang di dunia rahasia sekarang, dan mereka dapat dibagi menjadi 6 pasangan. Pada saat ini, lawan Linlong berkata dengan arogan, Linli, kamu menyinggung kami. Saya akan memberi tahu kamu apa itu penyesalan. Begitukah? Kalau begitu aku harap impianmu menjadi kenyataan. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Saat mereka berbicara, keduanya telah membentuk segel tangan. Lawannya adalah prajurit tingkat 4, jadi Linlong tentu saja tidak akan meremehkannya. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan kutukan api hitam. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa lawannya menggunakan kutukan pisau langit. Ini kutukan api hitam. Sesaat kemudian, lawannya terkejut. Jelas sekali, dia melihat api hitam di antara tangan Linlong. Kamu belum buta, kata Linlong acuh tak acuh. Kata-kata Linlong jelas membuat marah lawannya. Dia berkata dengan dingin, nak, jadi bagaimana jika itu adalah kutukan api hitam? Anda hanya prajurit tingkat 3. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku, prajurit level 4? Begitu dia selesai berbicara, tangannya segera mendorong ke arah Linlong. Pada saat berikutnya, kutukan pisau langit yang seperti pisau ki segera menyerang Linlong. Adapun Linlong, dia juga mengaktifkan kutukan api hitamnya. Segera, Rune yang sepertinya terbakar dengan api hitam segera menemui lawannya. 1642 Begitu Rune Sigil Linlong muncul, ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia menyadari bahwa Rune Sigil Linlong sangat kuat. Ci, ci, ci. Sesaat kemudian, Sigil itu menyerang dan mengeluarkan suara seperti itu. Skyblade Sigil miliknya ditelan oleh pihak lain, dan sisa energi Rune Sigil pihak lain langsung menyerang tubuhnya. Segera, api hitam membakar tubuhnya. Kamu adalah prajurit tingkat 4. Dia berteriak tanpa sadar. Benar, tebakanmu benar, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Saat suaranya jatuh, tangannya yang sudah membentuk segel didorong ke depan lagi. Saat ini, pemuda di seberangnya tidak punya waktu untuk menghadapi api hitam yang membakar tubuhnya. Dia hanya bisa gigit jari dan mengaktifkan Rune Sigil untuk menghadapi Linlong. Namun, dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menahan serangan runik Enchantations Linlong? Pada saat berikutnya, Sigil api hitam Linlong menyerang tubuhnya lagi. Dengan cara ini, api hitam di tubuhnya semakin membara. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Dia buru-buru berkata. Melihat ini, Linlong berhenti. Dia tahu bahwa jika dia tidak berhenti, roh formasi akan turun tangan. Begitu Linlong berhenti, pemuda di seberangnya buru-buru mengulurkan tangan dan menepuk beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Setelah membersihkan Sigil api hitam yang menyerang tubuhnya, dia memadamkan api hitam yang menyala di tubuhnya dan dengan cepat menelan pil penyembuh. Pada saat ini, si Yu yang berada di sisi lain juga mengalahkan lawannya. Lalu, dia menatap Linlong dengan wajah penuh keterkejutan. Linlong ini sebenarnya adalah prajurit tingkat 4. Aku benar-benar meremehkannya, pikirnya dalam hati. Namun, dia hanya terkejut. Dia tidak menganggap serius Linlong. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, Sigil ular hitam dan Sigil laba-laba langit miliknya bukan hanya untuk pamer. Tak lama kemudian, pertandingan lainnya pun usai. Pengikut si Yu lainnya juga memenangkan pertandingan. Adapun Zuyun, karena kekuatan lawannya tidak kuat, ia juga menang dengan mudah. Linlong tidak mengetahui nama dua orang lainnya. Kini, hanya tersisa enam orang. Tuan roh formasi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saat ini, seseorang menanyakan kekosongan. Putaran selanjutnya masih akan menjadi pertarungan satu lawan satu. Suara halus roh formasi terdengar. Begitu arah spirit selesai berbicara, Si Yu segera melihat ke arah Linlong. Linli, kamu milikku. Saat dia berbicara, dia langsung berjalan ke depan Linlong dan berkata, kamu telah melenyapkan orang-orangku, jadi kamu harus segera menghadapi kemurkaanku. Begitukah? Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa kuat kakak senior Si Yu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Senior Yu, berhati-hatilah. Linli ini memiliki kekuatan prajurit level 4. Selain itu, segel kutukan api hitam miliknya tidak boleh diremehkan. Pemuda yang dikalahkan oleh Linlong buru-buru berkata, aku tahu, Si Yu menganggup dan berkata, tunggu saja dan lihat bagaimana aku membalaskan dendamu. Terima kasih, kakak senior Yu. Pemuda itu menganggup. Saat dia berbicara, tangan Si Yu membentuk segel tangan. Dia jelas tidak menggunakan segel kutukan ular hitam miliknya, melainkan segel kutukan pedang langit. Jelas sekali Si Yu tidak menganggapnya serius, pikir Linlong. Situasi seperti ini tentu saja sejalan dengan keinginan Linlong. Dia segera membentuk segel tangan. Dia langsung membentuk segel api hitam. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan segel kutukan pedang langit milikku. Saat berikutnya, Si Yu meraung. Setelah dia selesai berbicara, dia segera mendorong tangannya ke arah Linlong. Rune yang seperti pedang ki segera melesat ke arah Linlong. Ekspresi Linlong tidak berubah. Dia juga mendorong tangannya keluar, dan Rune yang seperti api hitam segera keluar. Ci-ci-ci. Segel kutukan itu mengenai. Dengan suara seperti itu, segel kutukan api hitam langsung melahap segel kutukan pedang langit milik pihak lain. Kemudian, sisa energi dari segel kutukan api hitam menyerang pihak lain. Namun, Si Yu jelas sudah siap. Pada saat kritis ini, sosoknya dengan kuat melesat ke belakang, langsung menghindari serangan tanda kutukan api hitam milik Linlong. Situasi ini membuat pemuda terluka yang menyaksikan pertarungan di samping itu berkeringat dingin. Jika dia tidak menghindar dengan cukup cepat, dia pasti akan terluka oleh segel kutukan api hitam milik Linlong. Nak, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Melihat Linlong, Si Yu mencibir. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Karena segel kutukan pedang langit bukan tandinganmu, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan segel kutukan ular hitam milikku. Saat suaranya turun, tangannya segera membentuk segel tangan. Lalu, tampak ada garis hitam berenang di antara kedua tangannya. Jelas sekali, dia benar-benar menggunakan segel kutukan ular hitam miliknya. Adapun Linlong, dia masih menggunakan segel kutukan api hitam. Si Yu menggunakan segel kutukan ular hitam. Saudara muda Lin, kamu harus berhati-hati. Tidak jauh dari situ, Zhu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa untuk Linlong saat dia melirik sekilas ke pertempuran yang intens. Pada saat berikutnya, segel tangan Linlong dan Si Yu didorong ke depan pada saat yang bersamaan. Mantra rune yang dipicu Si Yu seperti beberapa garis hitam, sedangkan mantra Linlong seperti api hitam yang menyala-nyala. Ci-ci-ci. Saat segel kutukan mengenai, terdengar suara seperti itu lagi. Kemudian, yang membuat pemuda yang terluka itu senang, segel kutukan ular hitam Si Yu jelas-jelas berada di atas angin. Hanya dalam sekejap mata, segel kutukan ular hitam langsung menelan segel kutukan api hitam, lalu langsung menyerang Linlong dengan sisa energinya. Segera, segel kutukan ular hitam menyerang tubuh Linlong. Hahaha nak, kamu sudah selesai. Melihat adegan ini, pemuda yang terluka itu tidak bisa menahan tawa. Wajah Si Yu juga menunjukkan ekspresi bangga. Bagaimanapun juga, segel kutukan ular hitam tidak semudah untuk dihilangkan seperti segel kutukan pedang langit atau segel kutukan api hitam. Jika tidak dihilangkan tepat waktu, tanda kutukan ular hitam di tubuh perlahan akan melahap tubuh orang yang diserang. Ujung-ujungnya organ dalam orang tersebut akan mati. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuatnya seorang dokter atau betapa kuatnya pil obat, itu tidak akan mampu menyelamatkannya. Mendengar ini, Linlong, yang masih berdiri di tempat yang sama, tersenyum, dan berkata, Begitukah? Tentu saja, menurutmu segel kutukan ular hitam begitu mudah untuk ditangani. Lama-lama organmu akan membusuk secara perlahan. Pemuda yang terluka itu berkata, Saya sarankan Anda segera meninggalkan dunia rahasia dan biarkan tuanmu merawat Anda. Jika tidak, semuanya akan terlambat. Linli, apa yang dia katakan benar? Segel kutukan ular hitamku sangat kuat, kata Si Yu dengan bangga. Saya pikir lebih baik kita menentukan pemenangnya secepat mungkin, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, tangannya membentuk segel tangan kutukan api hitam lagi. Nak, tidak apa-apa jika kamu tidak merangsang energi dalam tubuhmu. Jika kamu merangsang energi dalam tubuhmu, segel kutukan ular hitam akan menjadi lebih aktif, dan kamu akan mati lebih cepat, kata pemuda yang terluka itu lagi. Tidak apa-apa, kata Linlong dengan tenang. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah Si Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian dia membentuk segel kutukan ular hitam lagi. Hai. Setelah raungan keras, segel kutukan ular hitam miliknya menyerang Linlong lagi. Segel kutukan api hitam Linlong segera menemuinya. Set. Di tengah suara seperti itu, kedua kutukan itu saling bertabrakan. Sama seperti sebelumnya, segel kutukan ular hitam menelan segel kutukan api hitam Linlong, dan kemudian menyerang Linlong dengan sisa energinya. Masih belum ada perlawanan, dan segel kutukan ular hitam sekali lagi menyerang tubuh Linlong. Yang mengejutkan Si Yu dan pemuda yang terluka itu adalah setelah diserang oleh segel kutukan ular hitam dua kali berturut-turut, Linlong masih terlihat normal, seolah-olah dia tidak diserang sama sekali oleh segel kutukan ular hitam. Namun, Si Yu tidak khawatir, karena tidak ada yang bisa keluar tanpa cedera setelah diserang oleh segel kutukan ular hitam miliknya. Nak, sepertinya kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi kemampuan seperti itu tidak ada apa-apanya di depan segel kutukan ular hitam. Setelah mengatakan itu, Si Yu membentuk segel kutukan ular hitam lagi. Dia tidak percaya Linlong tidak akan jatuh setelah diserang untuk ketiga kalinya. Di sisi lain, melihat keadaan Linlong, Zhu Yun secara alami sangat khawatir, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Linlong mampu melewatinya. Namun menurutnya kemungkinan seperti itu sangat kecil. Sepertinya peluang di dalam hanya bisa jatuh ke tangan Si Yu. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Lawannya masih sedikit lebih lemah darinya, jadi saat ini, dia nyaris tidak berada di atas angin. Sementara dia memikirkan hal ini, segel kutukan ular hitam Si Yu menyerang Linlong lagi, dan segel kutukan api hitam Linlong juga menyerang pada saat pertama. Sama seperti sebelumnya, segel kutukan api hitam masih ditelan oleh segel kutukan ular hitam dalam sekejap mata, dan kemudian segel kutukan ular hitam menyerang tubuh Linlong dengan sisa energinya. Linli, nak, kamu tidak bisa bertahan kali ini, kan? Melihat keadaan ini, pemuda yang terluka itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Namun, wajahnya tidak bisa menahan kedutan ketika dia melihat Linlong masih tanpa cedera di saat berikutnya. Kamu, kenapa kamu tampak baik-baik saja? Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun sisa energi dari segel kutukan ular hitam miliknya sangat lemah setelah menelan segel kutukan api hitam, tidak peduli seberapa lemahnya, segel kutukan ular hitam masih dapat memainkan perannya. Terlebih lagi, ia telah menyerang tubuh Linlong tiga kali berturut-turut. Oleh karena itu, melihat Linlong masih tanpa cedera, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sejujurnya, segel kutukan ular hitam tidak berpengaruh sama sekali padaku, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin, Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Orang lain yang menyaksikan pertempuran sengit itu juga berpikiran sama. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah bertarung dengan Si Yu sebelumnya, mereka tahu betapa kuatnya segel kutukan ular hitam. Pada saat ini, pemuda yang terluka itu berkata, kakak senior Yu, anak ini mungkin adalah anak panah di akhir penerbangannya. Selama kamu memberinya pukulan lagi, dia pasti akan jatuh ke tanah. Seharusnya begitu, Si Yu, yang merasa memang seharusnya demikian, segera mengangguk. Itu juga karena dia sekali lagi membentuk segel kutukan ular hitam, dan kemudian menembakkannya ke arah Linlong. Kali ini, segel kutukan api hitam Linlong keluar lagi. Segel kutukan rune menghantam Si Yu dan yang lainnya lagi, tapi yang membuat wajah Si Yu dan yang lainnya menjadi pucat adalah Linlong masih berdiri di tempat yang sama, seolah-olah dia tidak mengalami cedera sama sekali. Pada saat ini, Si Yu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengapa kamu baik-baik saja. Pemuda yang terluka dan yang lainnya juga menatap dengan mata terbuka lebar. Setelah diserang oleh segel kutukan ular hitam empat kali berturut-turut, Linlong masih baik-baik saja. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tampaknya segel kutukan ular hitam benar-benar tidak mempan pada Linli, pikir seseorang. Meski mereka tidak mengetahui alasannya, hal itu tidak menghalangi mereka untuk mengambil kesimpulan seperti itu. Nak, kamu benar-benar sulit untuk dihadapi. Karena segel kutukan ular hitam tidak bisa menghadapimu, aku hanya bisa menggunakan segel kutukan laba-laba surgawi. Si Yu berkata dengan wajah cemberut. Jika dia menggunakan segel kutukan laba-laba surgawi, Linli pasti akan kalah. Mendengar kata-kata Si Yu, orang-orang di sekitarnya berpikir sendiri. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah pada saat ini, suara halus dari roh arai terdengar. Kamu tidak bisa menggunakan kutukan serangga bersayap di dunia rahasiaku. Apa, mendengar suara roh arai, Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Yang lain juga kaget. Kamu tidak bisa menggunakan kutukan serangga bersayap di alam rahasiaku. Ini adalah aturan guru. Roh susunan itu mengulangi lagi. Tuan roh formasi, kenapa begitu? Pemuda yang terluka tidak bisa tidak bertanya. Ini adalah aturan guru. Mengapa kamu meminta begitu banyak? Kata roh susunan dengan dingin. Saat kata-kata ini keluar, pemuda yang terluka itu mengeluarkan keringat dingin yang tak terkendali. Kalau begitu, Lord Arai Spirit, aku terikat dengannya sekarang. Jika aku tidak menggunakan segel kutukan serangga bersayap, apa yang harus aku lakukan? Si Yu bertanya. Jangan khawatir, aku sudah bersiap, kata roh susunan. Setelah jeda sebentar, dia berkata lagi, karena kamu imbang, maka berhentilah dulu dan tunggu hingga dua pertandingan lainnya berakhir. Mendengar kata-kata Arai Jenny, Si Yu hanya bisa melihat ke arah Linlong. Nak, anggaplah dirimu beruntung. Dengan itu, dia mundur dua langkah dan duduk di tanah untuk beristirahat. Kali ini, salah satu pertandingan juga berakhir, tapi itu bukan pertandingan Zuyun. Pertandingan Zuyun masih sedikit cemas, tetapi Linlong dapat melihat bahwa Zuyun lebih unggul. Selama dia diberi waktu, Zuyun akan mampu mengalahkan lawannya. Benar saja, tebakannya benar. Setelah beberapa saat, Zuyun mengalahkan lawannya. Setelah mengalahkan lawannya, Zuyun buru-buru meminum pil penguat ki dan mengatur pernapasannya. Suara Arai Spirit terdengar lagi, aku akan memberimu waktu untuk istirahat. Ketika waktunya habis, dua orang yang menang dan kalah setelahmu akan bertarung melawan dua orang yang terikat sebelumnya. Dia memberi mereka waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa untuk beristirahat. Ketika waktunya habis, suaranya terdengar lagi, oke, kamu bisa mulai sekarang. Begitu suaranya turun, Zuyun dan orang lain berjalan di depan Linlong. Jelas, keduanya memilih Linlong sebagai lawannya. Zuyun tidak memilih Linlong karena dia terlihat lemah. Alasan mengapa dia memilih Linlong adalah karena dia tahu bahwa meskipun dia bertarung melawan Si Yu, dia akan kalah, jadi lebih baik memilih Linlong. Pada saat itu, dia tidak perlu melakukan apapun. Dia bisa saja membiarkan Linlong menang. Itu akan memberi Linlong lebih banyak waktu untuk istirahat. Saudari muda Zuyun, pergilah dan bertarunglah dengan kakak senior Si Yu. Orang lain mengerutkan kening dan berkata pada Zuyun. Saudari muda Zuyun, pergilah dan bersainglah dengan kakak senior Si Yu. Orang lain mengerutkan kening dan berkata pada Zuyun. Kakak senior Jiang, lebih baik kamu pergi, kata Zuyun. Kalau begitu, berbaliklah. Pada saat ini, suara roh terdengar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh roh susunan, Zuyun dan kakak senior Jiang berbalik dengan patuh. 1643 Kemudian, roh formasi berkata kepada Linlong, pemuda di sana itu, ulurkan beberapa jari dan biarkan mereka berdua menebak. Orang yang menebak paling dekat dapat memilih lawannya. Linlong mengulurkan tangan kanannya seperti yang diinstruksikan dan membuka telapak tangannya untuk memperlihatkan telapak tangan. Oke, kalian bisa menebaknya, kata roh formasi. Tiga, kata Zuyun setelah jeda sebentar. Orang lain jelas ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya kira dua. Oke, kalian bisa berbalik, kata roh formasi. Begitu dia selesai berbicara, Zuyun dan orang itu berbalik. Melihat Linlong mengulurkan telapak tangan, orang lain secara alami memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Oke, kamu bisa memilih, kata roh formasi kepada Zuyun. Zuyun berkata tanpa ragu, saya memilih Linli. Kalian bisa memulai setelah menentukan pilihan, kata roh formasi. Zuyun segera berjalan ke depan Linlong dan berkata, Saudara mudalin, saya mengaku kalah. Itu tidak bagus. Kakak senior Su, apakah kamu tidak akan mencobanya? Linlong mau tidak mau bertanya. Aku tidak akan mencobanya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menjadi lawanmu. Karena itu masalahnya, sebaiknya aku mengakui kekalahan dan memberimu waktu untuk beristirahat, kata Zuyun. Mendengar kata-kata Zuyun, wajah Siyu menjadi sangat jelek. Zuyun langsung memilih berdiri di sisi Linlong, yang membuatnya kehilangan muka. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang lain. Cepat dan datanglah. Meskipun orang itu tahu bahwa dia bukanlah lawan Siyu, dia tidak mau mengakui kekalahan begitu saja. Oleh karena itu, dia langsung berjalan di depan Siyu. Keduanya segera membentuk segel tangan. Karena pihak lain bisa berjuang sampai ke sini, kekuatannya pasti tidak lemah. Oleh karena itu, Linlong menggunakan kutukan ular hitamnya sejak awal. Adapun orang di seberangnya, dia menggunakan kutukan api putih. Pada awalnya, kutukan api putih masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi setelah dua gerakan, kutukan api putih berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Melihat bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, orang itu buru-buru berteriak, kakak senior Yu, saya mengaku kalah. Akui kekalahan, itu bukan terserah kamu sekarang. Siyu mencibir di dalam hatinya. Oleh karena itu, meskipun orang itu mengaku kalah, dia, yang telah membentuk segel tangan, mengaktifkan tanda kutukan ular hitam miliknya. Namun, tanda kutukan ular hitam miliknya tidak berhasil mengenai pihak lain karena pada saat kritis itu, energi tak kasat mata terhalang di depan pihak lain. Jelas sekali bahwa Arai Spirit telah bergerak. Benar saja, suara roh formasi terdengar lagi di saat berikutnya. Lawan sudah mengaku kalah. Kamu tidak bisa menggunakan cara curang lagi. Ya, Tuan Roh Arai. Si Yu hanya bisa berkata dengan murung. Pemenangnya sudah ditentukan. Dengan kata lain, kalian berdua masih memperjuangkannya. Karena kalian berdua pernah seri sebelumnya, aku akan mengganti metode lain, kata Roh Formasi. Saya tidak tahu metode apa itu. Si Yu bertanya-tanya. Saya memiliki jenis Runecker Sale di sini. Jika Anda dapat mempelajari Runecker Sale ini terlebih dahulu, maka Anda akan menjadi pemenang terakhir. Kata Roh Formasi. Bagaimana jika pihak lain mengetahui tanda kutukan ini? Si Yu dengan cepat berkata, dia khawatir hal seperti itu akan terjadi. Jangan khawatir. Ini adalah segel kutukan Rune yang dipikirkan Guru di waktu luangnya. Karena tidak memiliki energi apapun, Guru tidak menguasainya sendiri, juga tidak mengajarkannya kepada siapapun. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun telah mempelajari tanda kutukan ini sebelumnya. Jawab Roh Formasi. Lalu, bagaimana jika tidak ada di antara kita yang bisa mempelajarinya? Si Yu bertanya lagi. Jika tidak ada di antara kalian yang bisa mempelajarinya, maka kalian tidak akan bisa mendapatkan segel kutukan naga liar. Suara Roh Formasi tiba-tiba berubah. Itu bagus. Mendengar suara Roh Formasi, wajah Si Yu berkedut. Pada saat inilah Rune tiba-tiba muncul di depan Linlong dan Si Yu. Lalu, secari kertas muncul di hadapan mereka berdua. Selembar kertas ini perlahan melayang turun dari kehampaan. Isi Runecker Sale ada di atas kertas. Runecker Sale ini sangat mudah dipelajari. Jadi, jangan khawatir. Kata Roh Formasi. Mendengar mereka berdua mengatakan itu, Si Yu segera mengambil kertas di depannya dan melihatnya dengan serius. Adapun Linlong, dia juga mengambil kertas itu dan melihatnya. Sekilas saja, Linlong punya ide di dalam hatinya. Segel kutukan Rune di atasnya memang tidak sulit. Namun, jika sebelumnya, ketika dia belum memahami pola itu, dia pasti membutuhkan waktu untuk memahami segel kutukan Rune ini. Tapi sekarang berbeda. Setelah memahami pola itu, dia yakin bahwa dia akan mampu memahami segel kutukan Rune ini dalam waktu yang sangat singkat. Segera, Linlong memusatkan seluruh perhatiannya pada Runecker Sale. Dengan sangat cepat, dia sudah memahami segel kutukan Rune ini. Namun, agar orang-orang di sekitarnya tidak terlalu terkejut, dia tetap berbicara setelah waktu dupa. Roh Formasi Lord, aku sudah memahami segel kutukan Rune ini. Tidak mungkin secepat itu. Mendengar kata-kata Linlong, orang-orang di sekitarnya tentu saja tercengang. Bagaimana bisa secepat itu? Orang ini pasti melakukan kesalahan. Dia tidak memahaminya sama sekali. Si Yu juga kaget di dalam hatinya. Namun, dia dengan cepat menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Karena kamu sudah memahaminya, tunjukkan padaku. Roh Formasi segera berkata kepada Linlong. Tangan Linlong membentuk segel kutukan Rune. Pada saat berikutnya, dia mendorong tangannya ke depan, dan sebuah Rune seukuran telapak tangan keluar. Melihat situasi ini, Roh Formasi segera berkata, Benar, kamu sudah memahami segel kutukan Rune ini. Jadi, kamu telah memenangkan kompetisi ini. Tidak mungkin, dia benar-benar memahaminya. Mendengar kata-kata Roh Formasi, orang-orang di sekitarnya saling memandang dengan kaget. Roh Formasi Tuan, aku keberatan. Si Yu, yang masih tenggelam dalam pikirannya, buru-buru berteriak. Apa yang membuatmu keberatan? Roh Formasi bertanya. Saya merasa Linli ini pasti telah mempelajari segel kutukan Rune ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memahaminya begitu cepat? Kata Si Yu. Apakah kamu menanyaiku? Roh Formasi segera berkata dengan dingin. Tidak, aku hanya merasa Rune Kersel yang dia pelajari seharusnya mirip dengan ini. Itu sebabnya dia bisa mempelajarinya begitu cepat. Si Yu buru-buru menjelaskan, beraninya dia mempertanyakan semangat Formasi. Siapa yang tahu bahwa Roh Formasi tidak akan mempedulikannya sama sekali? Ia langsung berkata dengan suara dingin, dikatakan bahwa segel kutukan Rune ini unik. Belum ada yang mempelajarinya sebelumnya. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Melihat ekspresi Roh Formasi, jika dia terus mengatakannya, itu pasti akan meledak. Bagaimana Si Yu berani mengatakan hal lain? Sialan, Linli, anggaplah dirimu beruntung. Dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Pada saat inilah juga sebuah Rune tiba-tiba muncul di kehampaan di depan Linlong. Kemudian, sebuah manual rahasia muncul dari tempat Rune itu muncul dan jatuh ke arah Linlong. Linlong mengulurkan tangan dan mengambil manual rahasia di tangannya. Dengan sapuan matanya, dia melihat tulisan, segel kutukan naga liar. Meskipun Si Yu tidak mau, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Oke, kamu bisa keluar sekarang. Kata Roh Formasi. Linlong hanya merasakan kilatan cahaya putih, dan dia muncul di luar. Yang mengejutkannya adalah Zuyun juga muncul tidak jauh darinya. Zuyun juga melihat Linlong. Kakak senior Su, terima kasih. Melihat Zuyun, Linlong tersenyum. Saudara Mudalin, apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak menyelamatkanku sebelumnya, aku khawatir aku tidak akan bisa tinggal sampai sekarang. Zuyun tidak bisa menahan senyum. Setelah jeda sebentar, dia berkata lagi, Kakak senior, bolehkah saya mengikuti kakak Mudalin? Tentu saja anda bisa, Linlong mengangguk. Lalu, keduanya terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong menunjuk ke sebuah gua tersembunyi di depan mereka dan berkata, Kakak senior, ayo istirahat di sana sebentar. Zuyun mengira Linlong benar-benar ingin istirahat, jadi dia tidak keberatan. Keduanya berjalan ke dalam gua dengan sangat cepat. Setelah memasuki gua, Linlong mengeluarkan segel kutukan naga liar dan melihatnya. Segel kutukan naga liar ini tidak sulit untuk dipelajari. Dia mempelajarinya hanya dalam waktu singkat. Kemudian, dia langsung melemparkan buku itu ke Zuyun dan berkata, Kakak senior Zuyun, panduan rahasia ini untukmu. Adik laki-laki, apa maksudmu? Kamu tidak perlu berterima kasih padaku seperti ini. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Zuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia hanya berpikir Linlong berterima kasih padanya karena dia mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Dia tidak tahu bahwa itu karena Linlong telah memahami segel kutukan naga liar ini. Kakak senior, sama-sama. Alasan kenapa aku memberikannya padamu adalah karena aku sudah hafal isinya. Linlong tersenyum acuh-ta'acuh. Menghafalnya dalam pikiranmu tidak sebaik memegang buku ini. Zuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia benar. Ini adalah kebenarannya. Ini karena manual rahasia tersebut awalnya memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Memegang manual rahasia dan mempelajarinya akan selalu lebih baik daripada menghafal isinya dalam pikiran Anda. Kakak senior Su, kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Linlong menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak tahan. Zuyun memasukkan kembali manual rahasianya. Kakak senior, jika kamu terus memperlakukanku seperti orang luar, aku tidak akan masuk ke dalam bersamamu. Melihat Zuyun melakukan ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Baik-baik saja maka, mendengar perkataan Linlong, Zuyun hanya bisa tanpa daya menyimpan manual rahasia di tangannya. Setelah menyimpannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, saudara mudalin. Selanjutnya, mereka berdua meninggalkan gua dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di depannya. Dia segera memberi isyarat kepada Zuyun untuk tidak mengeluarkan suara saat dia mengedarkan akal sehatnya untuk melihat apakah dia bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang di depannya. Setelah beberapa saat, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Ini karena dia mendengar dari dua orang di depannya bahwa sebuah peluang telah muncul tidak jauh di sebelah kanan. Ketika mereka berdua berhenti berbicara, terlihat jelas bahwa mereka sedang berjalan ke arah itu. Linlong segera berkata kepada Zuyun, kakak senior Su, seharusnya ada peluang muncul di depan. Ayo pergi dan lihat. Adik Lin, bagaimana kamu tahu? Zuyun tidak bisa tidak terkejut. Saya kebetulan mendengar dua orang di depan berbicara. Mereka bilang ada peluang ke arah itu dan mereka berjalan ke arah itu, jelas Linlong. Bagaimana kamu mendengar mereka berbicara? Aku mencoba yang terbaik untuk mendengarkan tetapi aku tidak dapat mendengar apapun. Zuyun kembali terkejut. Mungkin telingaku lebih baik. Linlong tidak bisa menahan senyum. Bagaimanapun, saudara muda Lin, kamu terlalu luar biasa, Zuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Segera setelah itu, Linlong membawa Zuyun bersamanya dan mengikuti mereka berdua. Tidak lama kemudian, dia melihat mereka berdua. Di depan mereka, ada enam orang lainnya. Jelas ada lingkaran cahaya di depan ke enam orang itu. Jelas sekali bahwa memang ada peluang di sana. Ketika dia melihat enam orang itu, Linlong terkejut. Itu karena dua di antaranya adalah Heying dan Mo Xin, yang pernah dia temui sebelumnya. Hezi yang terluka parah tidak ada. Tidak diketahui apakah dia telah meninggalkan dunia rahasia. Karena pintu masuknya sudah terbuka, mari kita masuk bersama-sama. Mari kita lihat siapa yang cukup beruntung mendapatkan kesempatan masuk. Setelah mengatakan itu, Heying memimpin dan memasuki lingkaran cahaya. Yang lain juga mengikutinya. Dua orang yang membawa Linlong dan Zuyun ke sini juga bergegas. Adapun Linlong, dia juga berjalan bersama Zuyun. Ketika mereka melihat Linlong dan Zuyun muncul, kedua orang itu jelas terkejut. Namun, mereka tidak berkata apa-apa dan langsung memasuki lingkaran cahaya. Linlong dan Zuyun juga masuk. Setelah kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di aula besar. Zuyun berada di sebelah kanannya, sementara orang lain yang masuk sebelum dia juga berada di bagian lain aula. Aula ini persis sama dengan yang sebelumnya. Saya ingin tahu peluang apa yang akan ada di sini. Saya ingin tahu metode apa yang akan mereka gunakan untuk membuat kita bersaing. Setelah melihat sekeliling dan tidak melihat apapun, orang-orang di dalam mulai saling berbisik. Saat ini, Mo Xin melihat Linlong dan berkata, Linli, itu kamu. Setelah dia mengatakan itu, He Ying, yang tidak jauh dari sana, juga menoleh untuk melihat Linlong. Ketika dia mengetahui bahwa itu benar-benar Linlong, alisnya langsung menyatu erat. Meski sebelumnya mereka telah ditipu oleh Xiaoyuan, Linlong benar-benar telah membunuh dua rekan mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami merasa benci terhadap Linlong dan yang lainnya. Kakak senior He, Kakak senior Mo, kebetulan sekali. Linlong dengan acuh tak acuh tersenyum. Huff, mendengar kata-kata Linlong, Mo Xin mendengus dingin. Namun, He Ying tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, sebuah suara halus terdengar di udara, saya akan memiliki panduan rahasia di sini. Kalian berdua akan bertarung habis-habisan, dan pemenang terakhir akan mendapatkan manual rahasia tersebut. Mendengar perkataan Jin Formasi, orang-orang di dalam segera menemukan targetnya dan bergegas mendekat. Mereka jelas berpengalaman. Dua dari mereka dengan cepat bergegas ke depan Linlong dan Su Yun. Sebenarnya, Mo Xin dan He Ying awalnya ingin bergegas ke sisi Linlong, tapi keduanya berhasil mengalahkan mereka. Orang yang bergegas ke depan Linlong adalah seorang pemuda yang tampak lembut. Melihat tidak ada yang berkelahi dengannya, dia menghela nafas lega dan tersenyum. Adik laki-laki Lin, maaf atas pelanggarannya. Terbukti, dia mengira Linlong adalah adik junior yang mudah. Jika dia mengetahui kekuatan Linlong, akan terlambat baginya untuk menangis. Segera, keduanya membentuk segel tangan. Melihat kekuatan pihak lain tidak banyak, Linlong tidak menggunakan segel kutukan api hitam atau segel kutukan naga berserk. Sebagai gantinya, dia menggunakan segel kutukan pedang langit. Di sisi lain, pemuda berpenampilan lembut menggunakan segel kutukan api putih. Pada saat ini, pemuda berwajah lembut itu bertanya dengan ragu, adik laki-laki Lin, aku ingat kamu sepertinya tahu cara menggunakan segel kutukan api putih. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan Linlong, dia masih mendengar tentang masalah Linlong. 1644 Aku belum familiar dengan sigel api putih, jadi lebih baik gunakan sigel pedang langit, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Itu benar, sigel api putih tidak semudah itu untuk dipelajari. Contohnya, aku sudah mendalaminya selama 3-4 tahun. Meski begitu, aku masih belum berani bilang kalau aku bisa menguasainya. Pria muda yang beradab itu berkata dengan percaya diri. Setelah jeda singkat, dia berkata, Saudara muda Lin, saya akan mengaktifkan sigel api putih. Hati-hati. Saat dia berbicara, dia mendorong tangannya ke arah Linlong. Segera, sigel yang tampak seperti api putih segera menyerang Linlong. Pada saat yang sama, Linlong juga mengulurkan tangannya, dan Rune yang tampak seperti pedang segera bertemu dengannya. Cici-ci. Sigel itu menyentuh tanah dan mengeluarkan suara seperti itu. Kemudian, api putih itu jelas menelan Rune seperti pedang. Sesaat kemudian, situasinya berubah drastis. Skyblade sigel yang hendak diteluhkan, tiba-tiba menghempaskan api putih dan langsung menyerang pemuda halus itu. Bagaimana ini mungkin? Saat pemuda halus itu berteriak kaget, sigel pedang langit langsung menyerang tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Namun, dia jelas tidak mau menyerah, jadi saat berikutnya, dia berkata, lagi. Seolah-olah dia merasa terlalu ceroboh, dia jelas sangat berhati-hati kali ini. Setelah beberapa saat, tangannya mendorong ke arah Linlong lagi. Adapun Linlong, dia secara alami menghadapinya dengan kedua telapak tangan. Ci-ci-ci. Tanda kedua pria itu bertabrakan lagi. Kali ini situasinya sama seperti sebelumnya. Sigil api putih lebih unggul pada awalnya, namun pada akhirnya tetap dipatahkan oleh sigil bilah langit. Pemuda halus itu terluka lagi oleh skyblade sigil. Pada saat ini, pemuda yang beradap itu akhirnya melihat alasannya. Dia memandang Linlong dengan heran dan berkata, kamu adalah prajurit tingkat 4. Dia tidak hanya dapat melihat bahwa Linlong adalah prajurit tingkat 4, tetapi dia juga dapat melihat bahwa wilayah Linlong berada di atasnya. Benar, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Baiklah, aku bukan tandinganmu. Pemuda yang beradap itu segera berkata dengan sedih. Linlong tidak berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, pertarungan sengit antara Zuyun dan lawannya belum usai. Namun, Zuyun lebih unggul, dan akan ada hasilnya dalam beberapa saat. Benar saja, seperti dugaan Linlong, Zuyun mengalahkan lawannya hanya dalam waktu singkat. Lawan Zuyun juga memasang ekspresi sangat menyesal di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa Zuyun akan mudah untuk dihadapi, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan menghadapi lawan yang tangguh. Berlawanan dengan Linlong, Heying juga menang. Dia sangat kuat, jadi dia menang dengan mudah, sama seperti Linlong. Setelah beberapa saat, kompetisi yang lain pun berakhir. 10 orang bertarung berpasangan, dan pada akhirnya hanya tersisa 5. Linlong, Zuyun, Heying, Mo Xin, dan pemuda lain yang namanya Linlong tidak tahu. Mo Xin telah menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkan lawannya, dan dia bahkan menderita beberapa luka. Tuan Roh Formasi, kita berlima sekarang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, seseorang melihat ke dalam kehampaan dan bertanya. Orang terkuat akan mendapat selamat tinggal, kata Roh Formasi. Yang terkuat, mendengar kata-kata Roh Formasi, semua orang memandang ke arah yang lain. Tuan Roh Formasi, kalau begitu aku pamit dulu, kata orang yang namanya tidak diketahui Linlong dengan cerdik. Saat dia berbicara, dia bahkan mundur. Siapa sangka suara dingin dari Roh Formasi akan terdengar di kehampaan? Kekuatanmu bukan yang terkuat. Jika kamu terus bermain trik, aku tidak keberatan mengirimmu keluar dari sini. Tuan Roh Formasi, saya salah. Orang itu langsung berkeringat dingin saat dia buru-buru meminta maaf. Pada saat ini, Mosin melihat ke arah Heying dan berkata, kalau begitu, kekuatan kakak senior He pasti yang terkuat. Saya tidak keberatan, kata Linlong dengan tenang. Saya juga tidak keberatan. Meskipun dia samar-samar merasa bahwa Linlong cocok dengan Heying, mendengar kata-kata Linlong, Zuyun juga ikut bersamanya. Benar, itu gadis itu. Mundur dulu, dan biarkan yang lain bertarung, kata Roh Formasi. Meskipun Heying sangat ingin melawan Linlong secara langsung, karena perkataan Roh Formasi, Heying tetap menurut dan mundur. Baiklah, dia sudah mundur. Kalian berempat bisa bertarung berpasangan, kata Roh Formasi lagi. Begitu dia selesai berbicara, Mosin berjalan menuju Linlong. Linli, lawanmu adalah aku. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan Linlong, Mosin tetap memilih Linlong. Alasannya sangat sederhana. Dia ingin menguras tenaga Linlong sebanyak mungkin, dan kemudian membiarkan Heying lebih mudah berurusan dengan Linlong. Namun rencananya jelas gagal, karena ia dengan mudah dikalahkan oleh Linlong. Adapun Zuyun, setelah satu ronde pertarungan, Zuyun pada akhirnya tetap mengalahkan lawannya. Dengan cara ini, hanya Zuyun, Linlong, dan Heying yang tersisa. Tuan Roh Formasi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zuyun bertanya saat ini. Dia secara alami ingin berurusan dengan Heying terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan Linlong memiliki kesempatan untuk beristirahat. Namun, semuanya masih harus mendengarkan pengaturan Roh Formasi. Gadis itu, pilihlah lawanmu, kata Roh Formasi. Jelas sekali hal itu dikatakan pada Heying. Karena itu masalahnya, Heying bergerak maju, lalu mengalihkan pandangannya ke Linlong. Lalu, dia berkata, aku memilih untuk berurusan denganmu, Linli. Kalau begitu, aku akan menerima undanganmu. Linlong tersenyum tipis. Saat dia berbicara, Heying sudah berdiri di depan Linlong. Zuyun dan yang lainnya mundur, meninggalkan posisi tengah untuk Heying dan Linlong. Meskipun Linli adalah prajurit tingkat 4, kekuatannya seharusnya terlalu jauh dari senior Heying. Bagaimanapun, senior Heying adalah salah satu dari tiga murid teratas di keluarga Mokita. Kutukan merah di tangan senior Heying bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh Linli. Bahkan jika kutukan merah tidak dapat melakukannya, senior Heying masih memiliki tawon berbisa hitam. Hal itu bahkan lebih mustahil bagi Linli untuk melakukannya. Berurusan dengan. Saat ini, orang-orang di sekitar sedang berbisik-bisik. Saat orang-orang ini berbicara, Linlong dan Heying telah membentuk segel tangan. Setelah bertarung dengan Linlong, Heying, yang mengetahui kekuatan Linlong, tentu saja tidak berani gegabuh. Karena itu, dia langsung membentuk kutukan merah. Namun, setelah melihat tangan Linlong, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Karena dia menyadari bahwa Linlong tidak menggunakan kutukan api hitam yang dia kuasai. Sebaliknya, itu adalah segel tangan yang tidak bisa dia lihat. Mungkinkah Linli masih punya kartu as? Tapi itu tidak benar. Jika dia memiliki kartu truf, tidak ada alasan baginya untuk tidak menggunakannya lebih awal. Hati Heying dipenuhi keraguan. Meski dia ragu, di saat berikutnya, dia tidak ragu untuk mengaktifkan kutukan merahnya. Rune yang seperti api merah segera melesat ke arah Linlong. Pada saat yang sama, tangan Linlong juga terdorong keluar. Dia secara alami menggunakan kutukan naga berserk yang baru saja dia pelajari. Bagaimanapun juga, menggunakan kutukan api hitam akan menyebabkan dia dirugikan. Dalam sekejap, Rune yang seperti naga hijau segera keluar. Ini adalah kutukan naga mengamuk. Melihat kutukan macam apa itu, Heying langsung berseru di dalam hatinya. Orang-orang di samping yang melihat kutukan naga berserk juga merasakan hal yang sama. Dari mana Linli mendapatkan kutukan naga berserk, dan bagaimana dia mempelajarinya? Dalam sekejap, pertanyaan seperti itu muncul di hati setiap orang. Zhu Yun juga kaget. Dia terkejut bahwa Linlong benar-benar mempelajari kutukan naga berserk dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah Linli adalah seorang jenius di bidang Rune? Pikiran seperti itu terlintas di hatinya. Di tengah keterkejutan semua orang, kedua Rune itu bertabrakan. Pada awalnya, kutukan merah sepertinya mampu bertahan, namun dalam sekejap, kutukan merah tersebut langsung ditelan oleh kutukan naga berserk. Kemudian, kutukan naga berserk langsung menyerang Heying dengan sisa energinya. Heying segera bangkit kembali. Meskipun dia mempunyai reaksi seperti itu, dia masih terkena kutukan naga pengamuk. Heying buru-buru ingin melepaskan lebah berbisa hitamnya, tapi wajahnya segera berubah. Karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan Black Venomous Bee sama sekali. Pada saat inilah suara roh Matrix terdengar dalam kehampaan. Kutukan serangga bersayap tidak dapat diaktifkan di sini. Aku tersesat. Heying berkata dengan ekspresi jelek. Dia tahu bahwa kutukan merah miliknya tidak sebanding dengan kutukan naga berserk. Saat ini, jika dia tidak bisa mengaktifkan kutukan serangga bersayap, dia tidak punya peluang untuk menang. Ya, kamu kalah. Kata roh Matrix, lalu berkata pada Linlong dan Zuyun, bagaimana kalau begini, kalian berdua akan menentukan pemenang akhirnya. Lord Matrix Spirit, saya bukan lawan junior brother Linli. Saya mengaku kalah, kata Zuyun segera setelah suara Matrix Spirit turun. Begitukah? Maka kamu akan menjadi pemenang akhir. Karena itu masalahnya, manual rahasia ini milikmu, kata Matrix Spirit. Saat berbicara, sebuah rune tiba-tiba muncul di kehampaan, dan kemudian sebuah manual rahasia jatuh ke arah Linlong dari sana. Ketika sampai di Linlong, Linlong mengulurkan tangannya dan meraih buku di tangannya. Apa yang membuatnya merasa aneh adalah tidak ada kata-kata di permukaan manual rahasia itu. Setelah dibuka, ternyata bagian dalamnya tetap sama. Mungkinkah itu buku surgawi tanpa kata? Linlong sedikit terdiam. Dia segera melihat kekehampaan, dan berkata, Lord Matrix Spirit, mengapa tidak ada satu kata pun di buku ini? Siapa bilang harus ada kata-kata? Lagi pula, itu semua tergantung keberuntunganmu, kata Matrix Spirit. Keberuntungan, wajah Linlong berkedut. Orang lain di sekitarnya juga terkejut. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, kata Roh Matrix. Begitu dia selesai berbicara, Linlong muncul di luar. Yang mengejutkannya adalah Zuyun masih tidak jauh darinya. Adapun yang lainnya, mereka jelas tidak muncul di sini. Kakak senior Zuyun, sepertinya kita sudah ditakdirkan. Linlong tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, Zuyun juga tersenyum cerah. Lalu, keduanya terus berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, mereka jelas memasuki level ketiga. Meskipun binatang buas menjadi lebih kuat setelah memasuki level ketiga, mereka tidak menemui masalah apapun karena Linlong. Zuyun juga bisa melihat bahwa ini karena kekuatan spiritual Linlong yang kuat. Junior Broter Lin benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia sangat kuat di usia yang begitu muda. Zuyun tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya bertemu dengan seorang pemuda. Melihat Linlong dan Zuyun, pemuda itu berjalan mendekat dengan tatapan ramah. Adik Junior Zu, kakak muda Lin, sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini. Dia tersenyum dan berkata, kakak senior Yang Chang, sapa Zuyun dengan hormat. Jadi itu kakak senior Yang Chang. Linlong mengangguk. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Kalian berdua, apakah kalian mendapat peluang? Yang Chang bertanya. Terima kasih kepada saudara muda Lin, saya mendapat kesempatan, kata Zuyun. Lalu, dia bertanya, saudara senior Yang Chang, apakah kamu sedang menunggu seseorang di sini? Alasan kenapa dia menanyakan hal ini adalah karena Linlong benar-benar terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Sejujurnya, aku sebelumnya bekerja sama dengan seorang teman baik, tapi dia secara tidak sengaja terluka oleh cakar binatang buas. Aku sendiri terlalu lemah, jadi aku ingin mencari satu atau dua orang untuk bepergian bersama. Ah, adik perempuan Zhu, adik laki-laki Lin, jangan terburu-buru menolakku. Saat melihat Zuyun melihat ke arah Linlong, Yang Chang buru-buru menjelaskan. Kakak senior Yang Chang, apa yang ingin kamu katakan? Linlong bertanya. Sebenarnya, saya menemukan peluang di depan, tetapi ada binatang buas yang kuat di sekitar tempat itu. Saya tidak bisa menghadapi mereka sendirian, jadi saya berharap seseorang dapat menemani saya, kata Yang Chang. Oh, di mana itu? Zuyun dan Linlong tentu saja tertarik ketika mereka mendengar tentang peluang yang tidak disengaja. Maksudmu kakak muda Zhu dan kakak muda Lin bersedia pergi? Yang Chang tidak menjawab, malah tersenyum. Jika memang ada peluang di sana, maka tidak ada masalah, jawab Linlong. Jangan khawatir, memang ada peluang di sana, kata Yang Chang sambil menepuk dadanya. Setelah itu, Linlong dan Linlong mengikuti Yang Chang maju. Setelah berjalan cukup lama, Yang Chang menunjuk ke depan. Peluangnya ada di masa depresi. Melihat ke arah itu, Linlong bertanya, di mana binatang yang kamu bicarakan? Binatang buas itu tadi ada di dekat sini, bagaimana mereka bisa menghilang? Linlong berkata dengan canggung. Kalau begitu, ayo pergi, kata Linlong. Segera, mereka bertiga berjalan ke arah itu. Di tengah jalan, Linlong berhenti karena dia merasa ada orang di depan, dan jelas sekali mereka sedang menyergap. Adik Lin, ada apa? Yang Chang mau tidak mau bertanya. Kakak senior Yang, apakah kamu akan mengatur seseorang untuk menerima kami? Wajah Linlong menjadi gelap. Saudara muda Lin, apa yang kamu katakan? Bagaimana saya bisa mengatur agar seseorang menerimamu? Wajah Yang Chang sedikit jelek. Kakak senior Su, cepat mundur. Saat dia berbicara, Linlong langsung menarik Su Yun dan mundur. Mau pergi? Tidak mungkin. Yang Chang segera berteriak. Saat dia berbicara, dia sudah membentuk segel tangan. Namun, dia masih terlalu lambat. Ketika dia menyerang dengan kutukan rune, Linlong dan Su Yun sudah berbalik dan melarikan diri. Saat mereka bergerak, suara orang yang mengejar di belakang mereka terdengar, dan terlihat jelas bahwa ada cukup banyak orang. Su Yun masih bingung sekarang, tetapi pada saat ini, dia secara alami menyadari apa yang sedang terjadi. Kakak senior Su, kamu ke kiri, dan aku akan ke belakang. Jika aku tidak memanggilmu, jangan berbalik. Linlong segera berkata pada Su Yun. Oke, Su Yun mengangguk, lalu berlari ke kiri secepat yang dia bisa. Adapun Linlong, dia secara alami berlari ke kanan. 1645. Setelah keduanya berpisah, Linlong menyadari bahwa hampir semua orang di belakangnya mengejarnya. Jelas sekali bahwa orang-orang ini ada di sini untuknya. Siapa itu? Apakah itu si Yu? Linlong menebak dalam hatinya. Saat ini, dia merasa si Yu adalah yang paling mencurigakan. Untuk menghindari masalah bagi Su Yun, Linlong tidak berlari dengan kecepatan penuh. Karena itulah orang-orang di belakangnya dapat mengikutinya dari dekat. Nak, berhentilah berlari. Kamu tidak bisa melarikan diri. Orang-orang itu berteriak ketika mereka mengejarnya. Yang Chang bahkan memimpin. Setelah beberapa saat, Linlong melihat si Yu bergegas ke depan Yang Chang. Pada saat ini, mengira Su Yun hampir bisa melarikan diri, Linlong segera meningkatkan kecepatannya. Begitu dia meningkatkan kecepatannya, dia segera menjauhkan diri dari orang-orang di belakangnya. Bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Sebagian besar orang di belakangnya langsung terkejut. Saat Linlong berlari dengan kecepatan penuh, jarak di antara mereka semakin besar. Namun, saat Linlong berpikir bahwa dia bisa pergi dengan selamat, tiba-tiba terdengar suara aneh di belakangnya. Linlong menoleh ke belakang, dan ekspresinya segera berubah. Ini karena beberapa serangga terbang sedang menyerangnya. Serangga terbang itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan Linlong. Hal ini memaksa Linlong untuk berhenti. Linlong awalnya ingin melepaskan semut bersayap perak, tapi setelah memikirkannya, dia berhenti. Pada saat ini, seorang pemuda memimpin dan berada di belakang Linlong. Melihat Linlong dihentikan, orang ini tertawa, dan berkata, Linlong, serangga terbangku lumayan kan? Tidak buruk, kata Linlong dengan tenang. Tidak buruk, mendengar apa yang Anda katakan, saya sangat ingin membiarkan serangga terbang ini berurusan langsung dengan Anda. Kata orang itu dengan dingin. Serangga terbangmu pandai melacak, kan? Linlong bertanya. Serangga terbang itu tampak hitam dan berkulit gelap. Linlong sebenarnya tidak tahu jenis serangga terbang apa itu. Setidaknya kamu berpengetahuan luas. Bulu hitamku memang pandai melacak, kata orang lain dengan bangga. Pada saat itulah orang-orang di belakang juga menyusul. Begitu mereka menyusul, si Yu Mao tidak mau berkata kepada pemuda itu, Fan Liang, bulu hitammu sungguh menakjubkan. Mereka benar-benar berhasil mengejar anak ini. Jadi ini Fan Liang, pikir Linlong dalam hati. Dia belum pernah melihat Fan Liang sebelumnya, tapi dia pernah mendengar nama ini. Dia tahu bahwa Fan Liang tidak lemah. Dia bisa menduduki peringkat empat besar di antara murid-murid ini. Dia adalah murid favorit tetua kedua. Tentu saja, pemuda bernama Fan Liang berkata dengan bangga. Karena itu, Si Yu segera melihat ke arah Linlong dan berkata dengan keras, Nak, mari kita lihat kemana lagi kamu bisa melarikan diri. Saat mereka berbicara, yang lain diam-diam mengepung Linlong. Total ada delapan orang. Kakak senior Si Yu, sepertinya kaulah yang memanggil orang-orang ini. Linlong memandang Si Yu. Benar, aku memanggilnya untuk berurusan denganmu. Si Yu berkata dengan dingin. Kakak senior Si Yu, ini hanya masalah kecil. Memikirkan bahwa kamu akan memanggil begitu banyak orang untuk berurusan denganku. Pasti berat bagimu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Masalah kecil, segel kutukan naga berserk telah direnggut, dan Zuyun sepertinya berhubungan baik denganmu, dan ini hanya masalah kecil. Si Yu mengutuk dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Dia berkata dengan dingin, Linli, kamu tahu kenapa aku melawanmu. Karena itu masalahnya, kakak senior Si Yu, apakah kamu berani menantangku? Linlong bertanya dengan acuh tak acuh. Mengapa tidak, Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia memiliki tanda kutukan laba-laba surgawi, jadi dia tidak takut tidak bisa menghadapi Linlong sama sekali. Kalau begitu kita berdua akan bertanding, kata Linlong. Oke, Si Yu berkata tanpa ragu-ragu. Jika begitu banyak orang berkerumun untuk berurusan dengan Linlong, dia secara alami tidak akan bisa menjaga wajahnya. Saat itu juga, tangannya langsung membentuk segel. Itu adalah tanda kutukan ular hitam yang paling ia kuasai. Meskipun tanda kutukan ular hitam sepertinya setara dengan tanda kutukan api hitam milik Linlong, dia tetap ingin mencobanya. Adapun Linlong, dia secara alami tidak akan menggunakan tanda kutukan api hitam lagi. Sebagai gantinya, dia menggunakan tanda kutukan naga berserk. Namun, agar pihak lain tidak melihat bahwa itu adalah tanda kutukan naga berserk, dia membuat gerakan halus dengan tangannya. Tentu saja, jika Si Yu memperhatikannya dengan cermat, dia juga akan dapat melihat perbedaannya. Namun, Si Yu, yang mengira dia mengenal Linlong dengan baik, tidak mau memperhatikan segel tangan Linlong dengan cermat. Pergi. Saat berikutnya, Si Yu berteriak. Kemudian, tanda kutukan ular hitam menyerang Linlong. Pada saat yang sama, Linlong juga mendorong dengan kedua tangannya, dan Rune yang seperti naga mengamuk segera keluar. Kutukan Rune macam apa ini? Kelihatannya sangat kuat. Begitu kutukan Linlong keluar, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Saat mereka terkejut, kedua tanda kutukan itu bertabrakan. Ci, Ci, Ci. Dengan suara seperti itu, tanda kutukan naga berserk langsung menelan tanda kutukan ular hitam, lalu menyerang Si Yu. Si Yu tidak menyangka serangan Linlong begitu kuat. Untuk sesaat, dia tidak bisa memblokirnya, dan langsung membiarkan tanda kutukan naga berserk menyerang tubuhnya. Dengan erangan teredam, dia langsung mengeluarkan setegup darah. Ini adalah tanda kutukan naga pengamuk. Fan Liang yang melihat sesuatu langsung berseru. Tanda kutukan naga mengamuk. Fan Liang mengingatkan. Si Yu juga melihatnya. Melihatnya, dia tentu saja lebih terkejut, karena Linlong baru saja mengambil tanda kutukan naga berserk dari tangannya. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana anak ini bisa mengolah tanda kutukan naga berserk ini? Dia tidak bisa tidak memikirkan hal seperti itu di benaknya. Nak, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar mengolah tanda kutukan naga berserk dalam waktu sesingkat itu, tapi terus kenapa? Kamu sama sekali bukan lawan tanda kutukan laba-laba surgawiku. Saat dia mengatakan itu, Si Yu langsung melepaskan laba-laba langitnya. Laba-laba surgawi tampak seperti dua laba-laba berukuran setengah kepalan tangan, dengan sepasang sayap di atasnya. Bahkan laba-laba surgawi dihabisi, Linli ini pasti akan kalah. Pemikiran seperti itu terlintas di benak orang-orang di sekitarnya. Namun, saat tanda kutukan laba-laba surgawi Si Yu hendak menyerang, mereka semua menemukan bahwa kehampaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dalam lingkungan seperti itu, mereka tidak dapat melihat situasi di sekitar mereka dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Orang-orang yang berpengalaman segera melihat bahwa ini adalah kutukan rune yang membingungkan pikiran. Ini adalah kutukan malam gelap yang membingungkan pikiran. Selama kita tidak bergerak, pihak lain akan mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Seseorang segera berkata. Namun orang yang mengatakan hal tersebut kemudian menutup mulutnya, karena ia mendapati orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengar suaranya sama sekali. Bahkan dia sendiri tampak berada dalam posisi yang sangat halus. Lin Long tahu bahwa jika dia tidak mengaktifkan kutukan malam gelap, tidak mungkin dia bisa pergi dari sini, jadi wajar saja, dia langsung menggunakannya. Selanjutnya, Lin Long menoleh untuk melihat ke arah di mana Zuyun baru saja melarikan diri, dan alisnya berkerut. Karena di bawah pohon besar di arah itu, siapa lagi selain Zuyun yang melihat ke sini dengan gugup. Jelas sekali, Zuyun, yang menemukan bahwa tidak ada yang mengejarnya, mengkhawatirkannya, jadi dia mengejarnya lagi. 1646 Mengetahui bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Zuyun dan hanya bisa membawanya ke sini, Lin Long memutuskan untuk tidak melakukannya setelah memikirkannya. Dia hanya bisa berharap tidak ada yang akan mengambil tindakan di pihak Zuyun. Kemudian, mencari kesempatan, dia langsung membubarkan kutukan malam ini. Setelah bubar, dia memanfaatkan fakta bahwa orang-orang ini belum bereaksi terhadap situasi tersebut dan berlari ke arah lain. Mengejar. Zuyun dan yang lainnya meraung serempak dan mengejarnya. Zuyun dan Fan Liang tentu saja memimpin, terutama Fan Liang. Dengan bantuan serangga terbang yang disebut bulu hitam, dia dengan tegas mengejar Lin Long. Oleh karena itu, meskipun Lin Long menggunakan kecepatan tercepatnya, dia tidak dapat melepaskan diri dari Fan Liang. Tak hanya itu, bulu hitam itu sepertinya mampu menghentikannya. Ini tidak akan berhasil. Lin Long diam-diam mengerutkan kening. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dikelilingi oleh bulu hitam lagi. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Benar saja, setelah beberapa saat, beberapa bulu hitam kembali mengelilinginya. Lin Long buru-buru melepaskan semut bersayap erak. Setelah dilepaskan, kelima belas semut bersayap erak segera terlibat dalam pertarungan sengit dengan bulu hitam. Namun, meski semut bersayap erak berjumlah banyak, mereka jelas bukan tandingan bulu hitam. Setelah pertarungan sengit, terlihat jelas bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, Fan Liang dan Si Yu juga bergegas mendekat. Melihat situasi ini, Fan Liang tertawa bangga. Hahaha, Lin Li, bagaimana semut bersayap erakmu bisa menandingi bulu hitamku? Fan Liang, itu semua berkat bulu hitamu. Kalau tidak, anak ini akan berlari lebih cepat dari kelinci. Kita tidak akan bisa mengejarnya, kata Si Yu dari samping. Saat keduanya sedang mengobrol, semut bersayap erak langsung dibunuh oleh bulu hitam. Lin Long tahu bahwa jika dia tidak mengaktifkan kutukan malam ini, semut bersayap erak ini akan musnah seluruhnya. Segera, dia mengaktifkan kutukan malam ini lagi. Setelah diaktifkan, bulu hitam itu segera kehilangan targetnya, yang membuat Lin Long menghela nafas lega. Sialan, Lin Li ini menggunakan kutukan malam ini lagi. Dalam sekejap, Si Yu, yang terjebak dalam kegelapan, tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Fan Liang juga sama. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kutukan malam Lin Long. Lin Long mengabaikan keduanya, dan malah membubarkan kutukan malam pada waktu yang tepat. Lalu, dia berlari ke arah yang sama. Jika masih sama seperti sebelumnya, dia akan tetap ditangkap oleh orang-orang di belakangnya. Namun, setelah berlari beberapa saat, matanya berbinar karena dia menyadari ada beberapa serangga terbang di depannya. Serangga terbang ini jelas merupakan serangga terbang dari alam misterius. Lin Long segera berlari menuju serangga terbang tersebut. Jika dia menggunakannya dengan baik, serangga terbang ini akan menjerat bulu hitam di belakangnya. Ketika dia tiba di depan serangga terbang, Lin Long tidak langsung bergegas. Sebaliknya, dia melintas di balik pohon besar. Karena dia menghindar tepat waktu, Hei Yu di belakangnya masih berlari ke depan. Oleh karena itu, ia bertabrakan langsung dengan serangga terbang tersebut. Serangga ini sebenarnya bukan tandingan Hei Yu. Namun, Lin Long tidak terlalu peduli. Serangga ini sudah cukup membantunya memblokir Hei Yu. Lin Long segera berlari ke depan lagi. Apa yang tidak dia duga adalah ada bulu hitam yang mengejarnya. Mengetahui bahwa jika dia tidak menangani bulu hitam ini, bulu hitam lain di belakangnya pasti akan menyusul. Lin Long segera berhenti. Pada saat yang sama, dia melepaskan 14 semut Silverwing. Baru saja, salah satu semut Silverwing telah jatuh, jadi hanya tersisa 14. Dalam sekejap, ke-14 semut sayap erak mengepung bulu hitam seperti air pasang. Tidak peduli seberapa kuat bulu hitam itu, bagaimana ia bisa menandingi 14 semut sayap erak. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, ia dicabik-cabik oleh 14 semut Silverwing. Saat ini, bulu hitam lainnya belum menyusul. Lin Long buru-buru mengingat semut Silverwing dan terus berlari ke depan. Kali ini, dia menggunakan kecepatan tercepatnya. Dia menghela nafas lega karena kali ini, bulu hitam di belakangnya jelas tidak menyusul. Meski begitu, Lin Long masih khawatir dan berlari beberapa saat sebelum berhenti. Di sisi lain, Si Yu dan Fan Liang datang ke tempat di mana bulu hitam dibunuh. Melihat bulu dan daging bulu hitam berserakan di tanah, Fan Liang mengutuk dengan ekspresi jelek. Berengsek. Bagaimana anak itu bisa membunuh bulu hitammu? Si Yu, yang berada di samping, bertanya dengan ragu. Beberapa serangga terbang memblokir bulu hitam, dan kemudian dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh seekor bulu hitam, kata Fan Liang. Keterampilan penglihatan dan observasinya lebih baik daripada Si Yu, jadi dia bisa menebak secara kasar apa yang terjadi. Sebenarnya ada serangga terbang yang menghalangi bulu hitam, keberuntungan anak itu terlalu bagus, Si Yu mau tidak mau berkata. Lalu dia bertanya, apakah bulu hitam yang lain berhasil mengejar anak itu? Entahlah, ayo terus kejar dan lihat, kata Fan Liang. Namun, samar-samar dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, setelah mengejar beberapa saat, dia melihat bulu hitam miliknya, yang jelas-jelas sangat bingung. Kami kehilangan anak itu, kata Fan Liang dengan ekspresi jelek. Pada saat itu, mereka berdua hanya bisa mencari di sekitar, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak apapun yang ditinggalkan Lin Long, jadi mereka tidak tahu ke arah mana Lin Long melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri dari Fan Liang dan yang lainnya, Lin Long tidak bisa menahan nafas lega. Bulu hitam itu sangat kuat. Sebelum dia punya cara untuk membunuh mereka, lebih baik tidak bertemu Fan Liang, pikir Lin Long dalam hati. Saya ingin tahu bagaimana kabar Zuyun, saya harap dia baik-baik saja. Memikirkan Zuyun, Lin Long dipenuhi harapan lagi. Lin Long tidak mengetahui bahwa saat ini, di sisi lain, Zuyun telah dikelilingi oleh ketiga orang itu. Awalnya, melihat Lin Long melarikan diri, meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri, rasionalitas Zuyun akhirnya menang, dan dia tidak terus mengejarnya. Namun, meskipun dia tidak terus mengejarnya, dia ditemukan oleh ketiga orang ini, yang dipanggil oleh Siyu. Merasa bahwa menangkap Zuyun pasti akan membantu Siyu, mereka bertiga berdiskusi dan mengejar Zuyun. Dengan kekuatan mereka, mereka dengan cepat mengepung Zuyun. Dalam keputus asaan, Zuyun hanya bisa berhenti, lalu memandang mereka bertiga dengan dingin, dan berkata, tiga kakak senior, apa yang kamu lakukan? Saudari Junior Su, jangan salah paham, kami hanya ingin kamu menangkap Lin Li bersama-sama, kata salah satu dari ketiganya. Mengapa kamu mengatakan bahwa seolah-olah kakak muda Lin adalah orang jahat, dia hanyalah adik laki-lakimu, Zuyun tidak dapat menahan diri untuk berkata. Saudari Junior Su, jangan bicara omong kosong, kita tidak memiliki saudara junior seperti dia yang akan membunuh sesama muridnya, kata orang lain. Dia secara alami tidak tahu tentang masalah Lin Long, dan kata-kata seperti itu sepenuhnya tidak masuk akal. Apa maksudmu dengan membunuh sesama muridmu, kamu hanya berbicara omong kosong. Zuyun berkata dengan dingin. Omong kosong, kami punya bukti, kata orang lain mendukung. Mulut mereka menutupi tubuh mereka, sehingga mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Omong kosong, Zuyun mengertakkan gigi lagi. Entah itu omong kosong atau tidak, kakak muda Su, kamu akan tahu kapan kamu bertemu Lin Li nanti, kata orang pertama sambil terkekeh. Dia melihat, dan dua lainnya segera mengepung Zuyun. Saudari muda Su, karena keterbatasan waktu, kami hanya dapat menyerangmu pada saat yang sama, maaf. Karena itu, mereka bertiga mengaktifkan rune mereka dan menyerang Zuyun. Bagaimana Zuyun bisa menandingi ketiga orang ini? Setelah diserang oleh rune, dia langsung terluka dan ditangkap oleh mereka. Saudari muda Su, aku telah berbuat salah padamu. Karena itu, mereka bertiga mengambil pil energi Zuyun, lalu mengikat tangannya, dan akhirnya membawa Zuyun ke tempat Siyu, Fan Liang, dan yang lainnya mengejarnya. Tidak lama kemudian, mereka melihat Siyu, Fan Liang, dan yang lainnya dengan ekspresi jelek. Kamu, kenapa lama sekali datangnya? Melihat mereka bertiga, Siyu jelas sedikit tidak puas. Dia telah membayar harga agar orang-orang ini membantu menangani Lin Long. Mereka terlambat, jadi bagaimana dia bisa bahagia? Namun, matanya langsung berbinar karena dia melihat saudari muda Zu yang tangannya diikat. Namun, demi meninggalkan kesan baik di hati Zuyun, dia berpura-pura bersikap dingin terhadap mereka bertiga. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menangkap suster muda Zu? Ada apa dengan Siyu ini? Kami di sini untuk membantumu. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, mereka segera melihat Siyu menatap mereka, dan segera memahami maksud Siyu. Salah satu dari mereka segera berkata, Siyu, kami ingin saudari muda Zu menangani Lin Lee bersama-sama, tetapi saudari muda Zu menolak, jadi kami hanya bisa mengikatnya. Tujuanmu benar, tetapi metodenya salah. Bagaimana kamu bisa mengikat suster muda Zu? Segera lepaskan ikatannya. Siyu berpura-pura kedinginan. Ya, pria itu buru-buru menjawab. Kemudian, mereka bertiga melepaskan ikatan tali yang mengikat tangan Siyu. Kakak senior Siyu, jika kamu benar-benar peduli padaku, biarkan mereka mengembalikan pil energi kepadaku, kata Zuyun dengan wajah dingin. Saudari junior Su, demi keselamatanmu, kami tidak bisa memberimu pil energi sebelum kami menemui Lin Lee. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan melindungi keselamatanmu, kata Siyu. Kakak senior Siyu, jika kamu melakukan ini lagi, jangan salahkan aku karena melaporkanmu kepada guru dan patriark. Zuyun berkata dengan dingin. Saudari junior Su, ini tidak benar. Kami hanya memintamu untuk membantu kami menangkap Lin Lee. Bahwa Lin Lee membunuh rekan-rekan muridnya, jadi menangkapnya bukanlah hal yang buruk sama sekali, salah satu dari tiga orang yang menangkap kata Zuyun Lai. Benar, benar, Siyu segera mengangguk. Dalam hatinya, dia diam-diam memuji ketiga orang ini karena memiliki pikiran yang fleksibel. Bagaimanapun, mereka sekarang memiliki banyak orang, sehingga mereka dapat memutarbalikkan kebenaran sepenuhnya. Paling tidak, mereka tidak akan digigit oleh pihak lain. Kamu hanya membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Zuyun sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Saudari muda Su, aku tidak tahu apa yang bagus dari Lin Lee sehingga dia layak jika kamu melindunginya seperti ini. Siyu tidak bisa menahan rasa cemburu. Singkatnya, kakak senior Siyu, kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Kata Zuyun langsung. Kata-kata seperti ini membuat Siyu sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Lin Lee, Bocah nakal, tunggu saja, aku pasti akan memberimu pelajaran. Siyu berkata dengan keras di dalam hatinya. 1647 Kemudian, Siyu segera meminta seseorang untuk menyebarkan berita bahwa Zuyun telah ditangkap oleh mereka dan memintanya untuk segera datang dan menyelamatkannya. Kalau tidak, dia akan mengeksekusi Zuyun. Apa yang dilakukan Yang Chang sebelumnya tentu saja merupakan ide yang muncul. Dengan sangat cepat, seseorang menyebarkan berita tersebut. Adapun Siyu dan Fan Liang, mereka terus memimpin mayoritas orang maju. Menangkap Lin Long lebih penting, tapi mendapatkan peluang di alam mistik lebih penting. Lin Long tidak pergi jauh sama sekali, jadi dia segera mengetahui berita itu. Dia langsung bergerak dan menangkap orang yang menyebarkan berita tersebut. Orang ini adalah salah satu orang yang mengejarnya sebelumnya. Lin Long tidak membuang waktu dan langsung membatasi dirinya. Setelah pembatasan diaktifkan, orang tersebut sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Saudara muda Lin, lepaskan aku, lepaskan aku. Melihatnya seperti ini, Lin Long membubarkan batasan tersebut dan kemudian berkata dengan dingin, katakan padaku, apakah Zuyun benar-benar ditangkap olehmu? Dia takut itu akan menjadi seperti Yang Chang sebelumnya, yang hanyalah jebakan. Saudari Junior Zu memang ditangkap oleh kami, kata orang itu dengan wajah pahit. Oh, lalu apa yang terjadi padanya? Lin Long bertanya lagi. Adik Lin, jangan khawatir. Lagi pula, kakak muda Zu adalah murid keluarga Mo yang terkenal. Kakak Senior Si Yu tidak akan berani melakukan apapun padanya. Paling-paling, dia hanya akan membatasi kebebasannya, orang itu menjawab. Mendengar ini, Lin Long sedikit lega. Namun, hatinya masih tegang. Bagaimanapun, orang seperti Si Yu bisa melakukan apa saja. Setelah memastikan hal ini, Lin Long langsung membentuk segel tangan dan bersiap untuk membunuh orang ini. Adik Lin, tolong ampuni aku. Melihat Lin Long seperti ini, ekspresi orang itu berubah drastis, dan dia buru-buru memohon belas kasihan. Menyelamatkanmu, saat kamu dan Si Yu berurusan denganku sebelumnya, pernahkah kamu berpikir untuk menyelamatkanku? Lin Long mencibir. Itu karena aku dibutakan oleh lemak babi, kata orang itu buru-buru. Apa lemak babi? Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menerima hukuman, kata Lin Long. Setelah mengatakan itu, segel tangan yang dia bentuk langsung menyerang orang tersebut. Segel kutukan pedang surgawi secara akurat mengenai dada orang tersebut. Setelah mengerang teredam, orang tersebut jatuh ke tanah dan mati di tempat. Setelah menyingkirkan batu spasial pada orang ini, Lin Long melepaskan tikus bambu yang dia tangkap sebelumnya. Tikus bambu telah dijinakkan sepenuhnya olehnya. Alasan mengapa dia melepaskan tikus bambu itu adalah karena Lin Long membuatnya mengingat aura Zuyun, Siyu, dan yang lainnya. Tikus bambu, cari Zuyun. Lin Long segera memberi perintah seperti itu pada tikus bambu. Tikus bambu segera memastikan arah aroma Zuyun di tanah. Setelah beberapa saat, ia langsung menuju ke kiri. Lin Long mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, Lin Long mendengar seseorang berbicara di depannya. Seharusnya itu Siyu dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Lin Long menyingkirkan tikus bambu itu, dan kemudian dengan hati-hati bergerak maju. Segera, dia melihat Siyu dan yang lainnya. Di saat yang sama, dia juga melihat Zuyun. Meskipun tangan dan kaki Zuyun tidak terikat, sepertinya pil energi telah diambil. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Saat dia memikirkan tentang cara menangani orang-orang ini dan menyelamatkan Zuyun, dia mendengar Fan Li yang berkata di depannya, Saudara Si, jika kita terus seperti ini, kemungkinan kita bertemu secara kebetulan akan sedikit rendah. Titik, saya sarankan kita berpisah. Bagaimanapun, kita memiliki lebih banyak orang, dan kita tidak perlu takut pada Lin Li. Itu bagus juga. Siyu segera mengangguk setuju. Karena itu, kelompok itu langsung terpecah menjadi dua kubu. Melihat Zuyun bersama Siyu, Lin Long merasa lega. Karena tanpa batasan serangga terbang dan bulu hitam Fan Li yang, kemungkinan dia menyelamatkan Siyu jauh lebih tinggi. Setelah kedua belah pihak berpisah, dia mengikuti di belakang Siyu dan yang lainnya. Saat ini, Siyu masih berpikir untuk mencari Lin Long sambil mencari pertemuan kebetulan, tapi dia tidak menyangka Lin Long ada di belakangnya. Meskipun tidak ada halangan dari bulu hitam, masih sangat sulit bagi Lin Long untuk menyelamatkan Zuyun karena ada banyak orang di sisi lain. Jika dia terburu-buru seperti ini, dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Saat ini, dia hanya bisa mengikuti di belakang pihak lain dan mencari peluang yang tepat untuk menyerang. Setelah setengah jam, dia masih belum menemukan peluang. Saat dia hendak memaksakan suatu gerakan, Siyu dan yang lainnya tiba-tiba menemukan pertemuan yang tidak disengaja di depan mereka. Lin Long yang hendak menyerang segera berhenti, lalu berjalan di belakang orang-orang tersebut. Segera, mereka tiba di tempat pertemuan kebetulan itu terjadi. Pertemuan yang tidak disengaja terjadi antara beberapa batu besar, dan pada saat ini, terlihat jelas bahwa lingkaran cahaya akan segera terbentuk. Namun, jelas ada sekelompok orang lain yang berdiri di depan lingkaran cahaya yang akan muncul. Kelompok orang ini sepertinya menentang Siyu, yang tanpa sadar membuat hati Lin Long bahagia. Karena jika terjadi konflik antara kedua belah pihak, peluangnya untuk menyelamatkan Su Yun akan lebih besar. Guo Zan, kenapa kalian memblokir di depan wilayah rahasia? Siyu berteriak ke pihak lain, mengandalkan fakta bahwa mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Tentu saja, kami tidak akan mengizinkanmu masuk, kata orang yang dipanggil Guo Zan dengan dingin. Meskipun pihak lain memiliki lebih banyak orang, medannya bagus, jadi tidak perlu khawatir akan dikepung. Cek cek, apa menurutmu kamu bisa menghentikan kami dengan jumlah orang sebanyak itu? Siyu tidak bisa menahan cibiran. Minggir dan biarkan kami masuk. Kalau tidak, kami tidak keberatan menghajarmu sampai habis. Seseorang di sisi Siyu berteriak. Ayo, kita lihat siapa yang akan mengalahkan siapa. Kata-kata pihak lain langsung membuat marah Guo Zan. Karena itu permintaanmu, kami akan mematuhinya dengan hormat. Siyu terkeke, lalu melambaikan tangannya, dan orang-orang ini segera bergegas menuju Guo Zan dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak bisa terburu-buru pada saat yang sama, mereka bisa menggunakan taktik bergiliran untuk menguras tenaga Guo Zan dan yang lainnya. Setelah beberapa kali, Guo Zan dan yang lainnya langsung kelelahan karena berlari. Meski begitu, mereka tetap mengatupkan gigi dan bertahan. Tidak peduli apa, mereka harus bertahan sampai lingkaran cahaya itu muncul. Jika tidak, begitu mereka diusir, akan sulit bagi mereka untuk masuk dan bersaing memperebutkan peluang. Menderita, biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Kata Siyu dengan bangga. Dia berdiri di samping dan tidak bergerak. Ah! Setelah beberapa nafas, salah satu orang di sisi Guo Zan langsung dilukai oleh pihak lainnya. Cedera orang ini tidak ringan, dan dia langsung kehilangan kekuatan tempurnya. Dengan cara ini, Guo Zan dan yang lainnya memiliki lebih sedikit orang, dan bahkan lebih sulit untuk menangani mereka. Senior Guo, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Orang di sebelah Guo Zan mau tidak mau bertanya. Wilayah rahasia akan segera terbuka. Tunggu sebentar lagi, Guo Zan mengatupkan giginya dan berkata. Tunggu sebentar lagi, yang lain juga berkata. Jika mereka pergi saat ini, jika mereka memiliki hal-hal baik, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Namun, berapa lama mereka bisa bertahan? Setelah beberapa saat, satu orang lagi terluka. Ah! Saat mereka hendak menyerah, teriakan lain terdengar. Namun, kali ini, jelas bukan dari orang-orang mereka, tapi dari orang-orang siyu. Mungkinkah seseorang datang membantu mereka? Dengan pemikiran ini, mereka mendonga dan melihat seorang pemuda berurusan dengan orang-orang siyu. Ah! Saat ini, mereka mendengar teriakan lain. Tanpa diduga, orang lain dijatuhkan oleh pihak lain. Namun, mereka dengan jelas melihat bahwa kali ini, bukan pemuda yang menjatuhkan orang-orang siyu, tetapi lebih dari selusin semut bersayap perak. Ah! Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa itu adalah semut bersayap perak, orang lain jatuh ke tanah. Lebih dari selusin semut bersayap perak terlalu kuat. Orang-orang yang terkepung tidak punya kesempatan untuk melawan. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak semut bersayap perak? Hati Guo Zhan penuh keraguan. Tiba-tiba, orang di sebelahnya berbisik, dia adalah Lin Li, murid di bawah bimbingan Penatua Cieze. Lin Li, dikatakan bahwa dia memiliki bakat luar biasa. Siapa sangka dia bahkan punya serangga terbang seperti semut bersayap perak? Guo Zhan tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia belum pernah melihat Lin Long sebelumnya, dia secara alami tahu tentang dia. Lagi pula, selama periode ini, Lin Long terlalu terkenal di keluargamu. Lin Li, bocah nakal, kamu benar-benar berani menyerang secara diam-diam. Melihat beberapa orang meninggal dalam waktu sesingkat itu, Si Yu secara alami sangat marah. Segera, dia melepaskan skyspeeder miliknya. Adapun orang-orang di sisinya yang memiliki serangga terbang, dia juga segera melepaskannya. Setelah serangga terbang ini dilepaskan, semut bersayap perak yang awalnya tak terhentikan segera dihadang. Tidak hanya mereka diblokir, tapi ada juga kemungkinan mereka akan dibunuh. Tentu saja, ini tidak bisa berlanjut, jadi Lin Long langsung menggunakan kutukan malam gelap. Setelah digunakan, Si Yu dan yang lainnya langsung jatuh ke dalam kegelapan. Bahkan Guo Zhan dan yang lainnya pun terpengaruh. Jangkauan serangan kutukan malam gelap jauh lebih besar daripada kutukan kabut. Sialan, bocah ini menggunakan kutukan malam gelap itu lagi. Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Adapun Guo Zhan dan yang lainnya, mereka tercengang. Mereka tidak mengira Lin Long akan mendapat kutukan seperti itu. Lin Li ini sungguh terlalu kuat. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi generasi muda terkuat. Guo Zhan berseru dalam hatinya. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa menyinggung perasaannya. Bukan saja saya tidak boleh menyinggung perasaannya, saya juga harus berhubungan baik dengannya. Sementara dia kagum, dia segera membuat keputusan seperti itu di dalam hatinya. Setelah membuat keputusan seperti itu, dia segera berteriak ke arah Lin Long, Saudara muda Lin, jika memungkinkan, kami dapat membantu Anda menangani si Yu dan yang lainnya. Saya juga membawa serangga terbang, tetapi saya ingin melepaskannya pada saat yang paling kritis, jadi Anda tidak melihatnya. Meski sedikit dari mereka yang terluka parah, mereka tetap bisa membantu. Adapun serangga terbang di tubuhnya, secara alami akan lebih membantu. Tentu saja, dia tidak tahu apakah Lin Long bisa mendengarnya, jadi dia berteriak terlebih dahulu. Yang lain tidak bisa mendengar suara-suara di sekitarnya, tapi Lin Long, yang telah mengaktifkan kutukan malam gelap, berbeda. Dia benar-benar mendengar kata-kata Guo San. Melihat kata-kata Guo San, serangga terbangnya seharusnya cukup mampu. Dengan cara ini, ada sedikit kemungkinan untuk berurusan dengan si Yu dan yang lainnya. Lin Long menghitung dalam hatinya. Dia awalnya berencana menyelamatkan Zuyun dan lari, tapi sekarang berbeda. Dengan bantuan Guo San, mereka dapat sepenuhnya memasuki lingkaran cahaya dan mengambil peluang di dalamnya. Pada saat itu, dia langsung berkata kepada Guo San, kalau begitu, aku harus merepotkan kakak senior Guo San. Mendengar kata-kata Lin Long, Guo San tentu saja sangat gembira. Kakak senior Guo San, setelah aku menyingkirkan kutukan malam gelap, carilah kesempatan untuk menyerang si Yu dan yang lainnya, kata Lin Long. Oke, Guo San menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Lin Long menyingkirkan kutukan malam gelap. 1648. Lin Long tidak menghilangkan kutukan malam secara langsung, tetapi pertama-tama pergi ke sisi Zhu Yun. Pada saat ini, Zhu Yun secara alami tidak tahu ke arah mana dia berada. Namun, wajahnya jelas dipenuhi kegembiraan. Yang membuatnya bahagia adalah Lin Long datang untuk menyelamatkannya. Kakak senior Zhu, aku di sini, kata Lin Long setelah tiba di samping Zhu Yun. Adik Lin, terima kasih banyak. Zhu Yun mau tidak mau berkata. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Hanya saja terlalu berbahaya bagimu untuk menyelamatkanku. Sebaiknya kau kabur sendiri. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Bahaya apa? Dengan itu, dia melepaskan ikatan tali yang mengikat tangan Zhu Yun, lalu mengeluarkan beberapa pil kekuatan dan menaruhnya di tangan Zhu Yun, sambil berkata, ini adalah pil kekuatan. Minumlah sekarang. Terima kasih, saudara mudalin. Zhu Yun berkata dengan penuh terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia langsung menelan pil kekuatan. Begitu pil kekuatan ditelan, tubuhnya segera dipenuhi energi. Lin Long menambahkan, kakak senior Zhu, saat aku menghilangkan kutukan malam gelap, jangan pergi. Kita harus menyerang si Yu dan yang lainnya bersama-sama. Serang mereka. Kita hanya berdua. Kita bukan tandingan mereka. Zhu Yun mau tidak mau berkata. Pihak lain memiliki terlalu banyak serangga terbang. Baru saja, semut bersayap erak Lin Long sama sekali bukan tandingan mereka. Zhu Yun telah melihatnya dengan matanya sendiri. Jangan khawatir, aku sudah bicara dengan Guo San. Mereka akan menyerang si Yu dan yang lainnya bersama kita nanti, kata Lin Long. Guo San dan yang lainnya juga datang. Lalu masih ada harapan. Zhu Yun segera menganggupkan kepalanya. Jika hanya mereka berdua, tentu saja mereka bukanlah lawan si Yu dan yang lainnya. Kalau begitu aku siap, aku akan menghilangkan kutukan malam, kata Lin Long. Baiklah, Zhu Yun menganggup. Lin Long berkata pada Guo San dan kemudian menghilangkan kutukan malam ini. Begitu dia melihat Lin Long, Si Yu segera berkata dengan kejam, Lin Li, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada yang lain, dan mereka segera mengepung Lin Long dan Zhu Yun. Berlari, aku tidak akan lari kali ini. Lin Long tersenyum dengan tenang. Begitukah, itu lebih baik lagi. Si Yu mencibir. Saat dia berbicara, dia melepaskan laba-laba surgawi. Adapun Lin Long, dia juga melepaskan semut bersayap perak miliknya. Mereka yang memiliki serangga terbang juga melepaskan serangga terbangnya sendiri. Ekspresi Si Yu dengan cepat berubah karena dia menemukan bahwa Guo San juga telah melepaskan serangga terbang tersebut. Terlebih lagi, kelompok Guo San sedang mengamati mereka dengan iri. Jelas sekali bahwa mereka ingin menghadapinya bersama dengan Lin Long. Guo San, sekarang saatnya aku berurusan dengan Lin Li. Jangan ikut campur secara membabi buta. Si Yu segera berkata dengan dingin. Mencampuri secara membabi buta. Si Yu, ketika kamu menyerangku, bukankah kamu berpikir bahwa aku akan bergabung dengan orang lain untuk menghadapimu? Balas Guo San. Itu benar, orang di sampingnya juga ikut menimpali. Karena kamu ingin mati, datanglah bersamaku, kata Si Yu dengan marah. Tentu saja, Guo San dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Begitu mereka selesai berbicara, serangga terbang mereka segera terbang menuju pihak lain. Sedangkan bagi mereka yang tidak melepaskan serangga terbangnya, mereka langsung menerkam lawannya. Awalnya, pihak Si Yu seharusnya lebih unggul. Namun, karena beberapa dari mereka terbunuh oleh serangan diam-diam Lin Long, kekuatan mereka saat ini sebanding dengan Lin Long, Guo San, dan yang lainnya. Karena itu pula setelah bertarung beberapa saat, kedua kubu masih berimbang. Tentu saja, ini karena mereka hanya bisa menggunakan rune dan serangga terbang. Jika tidak ada batasan, Lin Long bisa menggunakan kekuatannya sendiri, dan itu tidak akan menjadi tandingannya. Perlu diketahui bahwa karena pembatasan tersebut, rune kayu Lin Long tidak dapat dilepaskan. Setelah bertarung beberapa saat, lingkaran cahaya alam rahasia di belakang Guo San terbentuk dengan jelas. Saudara muda Lin, lingkaran cahaya ini sudah terbentuk. Mengapa kita tidak masuk dulu? Guo San segera berkata. Sekarang mereka berimbang, mungkin akan memakan waktu lama untuk menentukan pemenang jika mereka terus bertarung. Selain itu, mereka datang untuk mencari peluang di dalam. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, mereka tentu ingin mendapatkan peluang di dalam terlebih dahulu. Oke, Lin Long mengangguk. Meskipun mereka sekarang terkunci dalam pertempuran dengan si Yu, Lin Long khawatir Fan Liang dan yang lainnya akan bergegas mendekat. Oleh karena itu, jika mereka bisa memasuki halo, mereka secara alami akan masuk terlebih dahulu. Selanjutnya, Guo San berkata, Saudara muda Lin, kalian datanglah dulu. Saya akan membantu kalian berlindung di sini. Jika Guo San dan yang lainnya langsung masuk, Lin Long dan Zhu Yun kemungkinan besar akan dikelilingi oleh si Yu dan yang lainnya. Oleh karena itu, Guo San mengatakan itu. Kakak senior Guo perhatian, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Namun, dia mengubah topik dan berkata, Tapi, itu tidak perlu. Tidak perlu. Ini sangat berbahaya. Guo San mengerutkan kening. Kakak senior Guo, apakah kamu lupa bahwa aku bisa menggunakan kutukan malam gelap? Lin Long tertawa. Itu benar. Mendengar perkataan Lin Long, Guo San hanya mengingatnya. Kalau begitu kita masuk dulu. Setelah mengatakan itu, Guo San dan yang lainnya segera bergegas menuju lingkaran cahaya. Begitu Guo San dan yang lainnya menghilang, Si Yu menunjuk ke arah Lin Long dan meraung. Hentikan dia. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Lin Long sudah menggunakan kutukan malam gelap. Dalam sekejap, mata semua orang menjadi hitam pekat kecuali Lin Long. Lin Long langsung menarik tangan Zhu Yun dan berlari masuk. Meskipun dia sangat gugup saat ini, Zhu Yun merasa sangat bahagia. Dia bahkan memiliki semacam harapan jika Lin Long selalu bisa memegang tangannya seperti ini, itu akan menjadi luar biasa. Segera, kegelapan di sekitar Zhu Yun menghilang. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia, Lin Long dan yang lainnya telah memasuki dunia rahasia di dalam. Kemudian, Si Yu dan yang lainnya juga bergegas masuk. Begitu mereka masuk, mereka secara alami ingin menyerang Lin Long dan yang lainnya. Namun, dunia rahasia kecil ini sama dengan tempat lain. Bagaimana mereka bisa menyerang orang lain tanpa izin? Sebelum aku memberimu izin, tidak ada seorang pun yang diizinkan pindah ke sini. Kemudian, Roh Formasi di dalam memperingatkan. Dengan itu, Si Yu dan yang lainnya tidak berani melakukan gerakan apapun. Tuan Roh Formasi, saya ingin tahu peluang apa yang Anda miliki di sini. Lalu, seseorang bertanya. Saya mempunyai panduan rahasia di sini, tapi saya tidak akan memberi tahu Anda apa manual rahasia itu. Hanya orang yang menang pada akhirnya yang tahu apa itu. Jawab Roh Formasi. Rasa misteri seperti itu tentu saja mengecewakan banyak orang, terutama mereka yang lemah, karena peluang mereka mendapatkan panduan rahasia hampir nol. Tuan Roh Formasi, lalu bagaimana kita harus bersaing? Orang itu bertanya lagi. Saya tidak akan terlalu rumit. Anda cukup membantu saya memilih dua orang paling kuat untuk bersaing. Kata Roh Formasi. Tidak mungkin. Bukankah itu berarti kita tidak punya peluang sama sekali? Roh Formasi tidak bisa menahan perasaan tertekan. Apa? Apakah kamu akan melanggar perintahku? Roh Formasi berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, energi yang kuat menyelimuti orang-orang yang mengeluh, membuat mereka takut hingga berkata, Tuan Roh Formasi, kami tidak berani. Itu bagus. Roh Formasi sangat puas. Kalau begitu pilihlah dua orang yang paling kuat. Hmm, biar ku jelaskan. Yang disebut orang paling kuat tidak hanya kuat, tapi juga berbakat dalam mengolah rune dan kutukan. Setelah jeda sebentar, dia berkata, Oke, kamu bisa mulai memilih sekarang. Setelah dia mengatakan itu, adegan itu langsung menjadi sedikit sunyi. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Sekarang Anda ingin mereka memilih orang lain, bagaimana mereka bisa bersedia? Apa? Kamu tidak mau memilihku, Si Yu. Melihat orang-orangnya sebenarnya tidak berbicara, Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Kakak senior Yu, jangan khawatir. Kami memilihmu. Orang-orangnya buru-buru berkata, meski mereka terlihat sedikit enggan. Siapa yang kamu pilih, silakan angkat tangan, lalu tunjuk orang itu dan sebutkan nama orang itu dengan lantang. Suara roh formasi terdengar. Aku memilih Si Yu. Orang-orang Si Yu berkata satu demi satu. Saat mereka meneriakan kata-kata ini, mereka secara alami menunjuk ke arah Si Yu. Ada total tujuh orang yang memilih Si Yu, sementara total ada enam orang di pihak Linlong dan Guo San. Saat ini, Si Yu telah mendapat dukungan dari enam orang. Tanpa ragu, dia akan menjadi salah satu dari dua orang yang akan bertanding nanti. Karena pihak lain memilih Si Yu, kita harus memilih kakak senior Guo. Orang-orang di pihak Guo San berkata satu demi satu. Meskipun mereka juga ingin mendapatkan manual rahasia, mereka tahu jarak antara mereka dan Si Yu. Jadi, mereka langsung mencapai niat tersebut. Tanpa diduga, Guo San berkata saat ini, jangan pilih aku. Pilih kakak muda Linli. Kakak senior Guo, kamu orang-orang di pihak Guo San tidak bisa tidak terkejut. Menurut mereka, Linlong tidak lebih kuat dari Guo San. Karena Guo San akrab dengan mereka dan merupakan bos mereka, tentu saja mereka harus memilih Guo San. Siapa sangka Guo San akan mengatakan hal seperti itu? Apa yang tidak mereka duga adalah Guo San tidak hanya mengatakan itu, tetapi dia juga mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Linlong di saat berikutnya. Tuan roh formasi, saya memilih Linlong. Melihat Guo San telah membuat pilihan seperti itu, yang lain juga melakukan hal yang sama dan mengatakan hal yang sama. Adapun Zhu Yun, tidak perlu mengatakan apapun. Dalam waktu singkat, Linlong sudah mendapat dukungan lima orang. Tanpa ragu, pertandingan berikutnya adalah antara Si Yu dan Linlong. Baiklah, karena semua orang telah memilih demikian, maka ini adalah pertandingan antara kalian berdua. Silakan berjalan ke tengah. Pada saat ini, suara roh formasi terdengar lagi. Linlong dan Si Yu berjalan ke tengah seperti yang diinstruksikan. Linlong, aku tidak akan kalah darimu kali ini. Si Yu berkata dengan dingin sambil menatap Linlong. Apa, Si Yu pernah kalah dari kakak muda Lin sebelumnya? Ketika dia mengatakan itu, mereka yang tidak mengetahui situasi sebelumnya pasti akan sangat terkejut. Untuk sesaat, wajah Si Yu menjadi sangat canggung. Dia awalnya bersorak untuk dirinya sendiri, siapa sangka dia akan secara langsung membeberkan fakta bahwa dia telah kalah dari Linlong. Kakak senior Si Yu, kuharap impianmu menjadi kenyataan. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja itu akan menjadi kenyataan. Aku harus mengalahkanmu kali ini dan merebut buku rahasia itu. Si Yu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras. Akan ada total tiga pertandingan, tiga lawan dua. Orang yang memenangkan dua pertandingan akan mendapatkan panduan rahasia itu, kata Roh Formasi lagi. 1649 Tiga pertandingan, tiga lawan dua. Mendengar kata-kata Roh Formasi, orang-orang di dalam sedikit tercengang. Bagaimana kita akan berkompetisi? Si Yu juga bingung. Pertandingan pertama akan menguji kemampuan bertarung runemu. Sedangkan untuk dua pertandingan berikutnya, kita akan membicarakannya setelah kamu selesai. Baiklah, ayo mulai. Kata Roh Formasi Kemampuan Tempur Rune Mendengar kata-kata Roh Formasi, Si Yu hanya bisa mengerutkan kening. Karena dia ingat betapa kuatnya berserk dragon Rune milik Linlong. Rune ular hitam miliknya sama sekali tidak cocok. Tapi sekarang, dia hanya bisa gigit jari. Sesaat kemudian, tangannya langsung membentuk Black Snacker Rune. Ini adalah Rune ular hitam. Melihat ular hitam yang berenang di tangan Si Yu, Guo Zan dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya Black Snacker Rune. Karena itu, Guo Zan kemudian mengingatkan Linlong, Saudara mudalin, Rune ular hitam miliknya sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Kakak senior Guo, aku tahu. Linlong mengangguk. Di sisi lain, Si Yu dan yang lainnya tampak tidak tega melihatnya karena mereka secara pribadi telah melihat Guo Zan, yang telah mengaktifkan Rune ular hitam, kalah dari Linlong. Hanya Guo Zan dan yang lainnya yang tidak mengetahui hal seperti itu telah terjadi yang mengkhawatirkan Linlong. Saat dia berbicara, Linlong telah membentuk Berserk Dragon Rune. Karena dia tahu bahwa di antara Rune yang dia tahu, hanya Berserk Dragon Rune yang cocok dengan Black Snacker Rune. Rune macam apa itu? Melihat tangan Linlong membentuk segel yang aneh, Guo Zan dan yang lainnya tentu saja bingung. Mereka belum pernah melihat orang menggunakan Berserk Dragon Rune. Pada saat berikutnya, Linlong dan Si Yu saling mendorong tangan mereka. Di sisi Si Yu, Rune yang seperti ular hitam melesat ke arah Linlong. Di sisi Linlong, Rune yang ditembakkan seperti naga berserk. Ini adalah Rune pengamuk naga. Melihat situasi ini, Guo Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun dia belum pernah melihat orang menggunakan Berserk Dragon Rune, dia tahu seperti apa jadinya setelah diaktifkan. Apa? Rune naga mengamuk. Beberapa orang selain Guo Zan juga sangat terkejut. Hanya pihak Si Yu yang tetap acuh tak acuh. Ini sepenuhnya karena mereka sudah tahu bahwa Linlong memiliki Rune seperti itu. Ci Ci Ci. Tanda kutukan itu menyentuh tanah, mengeluarkan suara seperti itu. Kemudian, tanda kutukan ular hitam Si Yu langsung ditelan oleh tanda kutukan naga gila Linlong. Setelah menelan, tanda kutukan naga gila menyerang Si Yu dengan kekuatan yang tersisa. Si Yu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tanda kutukan naga gila menyerangnya dengan kekuatan yang tersisa. Untungnya, pada saat segel kutukan naga berserk hendak mengenainya, roh formasi bergerak. Sebuah kekuatan tak kasat mata menghalangi di depannya, langsung memblokir segel kutukan naga berserk. Untungnya, arah spirit ini berbeda dari arah spirit dari alam rahasia kecil sebelumnya. Kalau tidak, dia akan terluka lagi. Si Yu berkata dengan rasa takut yang masih ada. Penting untuk dicatat bahwa dia belum pulih sepenuhnya dari cedera yang ditimbulkan oleh Linlong. Tanda kutukan naga berserk benar-benar kuat. Tanda kutukan ular hitam bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk membalas. Guozan dan yang lainnya hanya bisa mengangguk setuju. Kamu adalah Linli, kan? Untuk bisa memahami kutukan naga pengamuk di usia yang begitu muda, kamu memang memiliki bakat yang menjanjikan. Pada saat ini, suara roh matriks bergema di kehampaan. Terima kasih, Tuan Roh Arai, kata Linlong dengan hormat. Babak pertama, Linli menang. Sekarang, babak kedua akan dimulai. Babak kedua adalah kompetisi tanda kutukan serangga bersayap. Semangat matriks melanjutkan. Kompetisi tanda kutukan serangga bersayap. Linli, bocah nakal, kalah. Mendengar suara roh matriks, Guozan langsung menjadi gembira. Tanda kutukan laba-laba langitnya jelas berada di atas Linlong. Dia sudah memverifikasi hal ini sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia segera melepaskan laba-laba langitnya. Dalam sekejap, beberapa laba-laba surga segera muncul di kehampaan di depannya. Karena Guozan dan yang lainnya pernah melihatnya sebelumnya, mereka tidak terkejut. Mereka tentu saja mengkhawatirkan Linlong. Lagi pula, mereka bisa melihat bahwa laba-laba surga ini tampaknya lebih kuat daripada semut bersayap perak milik Linlong. Pada saat ini, Linlong juga melepaskan semua semut bersayap perak miliknya. Dalam sekejap, lebih dari selusin semut bersayap perak muncul di kehampaan di depannya. Pergi. Pada saat inilah si Yu, yang berada di seberangnya, berteriak pelan. Laba-laba langitnya segera melesat ke arah Linlong. Semut bersayap perak Linlong segera naik menemui mereka. Kedua jenis serangga bersayap itu bertarung seperti ini. Pada awalnya, mereka tampak berimbang, tetapi seiring berjalannya waktu, semut bersayap perak Linlong jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat jika dia tidak mengaku kalah, pasti akan ada semut bersayap perak yang terluka oleh laba-laba langit lawan, Linlong langsung berteriak, Aku mengaku kalah. Bagus, kalau begitu si Yu memenangkan ronde ini, suara roh Matrix terdengar. Meskipun roh Matrix telah mengumumkan kemenangan si Yu, si Yu masih tidak mengingat laba-laba langitnya. Ini jelas merupakan waktu untuk membunuh semut bersayap perak, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya. Namun, pada saat berikutnya, energi takasat mata tiba-tiba membuat laba-laba langitnya berjatuhan. Kemudian, suara roh Matrix terdengar dalam kehampaan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Matrix Spirit jelas sedikit marah. Lord Matrix Spirit, aku terlalu bersemangat sekarang dan tidak bisa menahan diri. Aku minta maaf, si Yu buru-buru meminta maaf. Pada saat ini, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin karena dia merasakan niat membunuh dari roh Matrix. Aku akan melepaskanmu kali ini, tapi jika ada yang kedua kalinya, aku akan membunuhmu tanpa ampun. kata roh Matrix dengan dingin. Ya, murid mengerti. Si Yu berkata dengan wajah pahit. Baiklah, saya beri waktu 30 menit untuk istirahat. Setelah 30 menit, putaran ketiga kompetisi akan dimulai. Roh Matrix berkata lagi. Sekarang seri, saya ingin tahu seperti apa kompetisi putaran ketiga ini. Siapa yang akan menang? Sejenak, orang-orang di sekitar mulai berbisik. Si Yu juga sangat khawatir karena dia tidak tahu kompetisi apa yang akan terjadi. Apa yang salah dengan saya? Saya sangat berpengalaman, mengapa saya takut pada Lin Li? Lalu, dia buru-buru menyemangati dirinya sendiri. 30 menit berlalu dengan cepat, dan suara Matrix Spirit terdengar. Oke, waktunya habis. Kompetisi tingkat kedua adalah tentang penguasaan kutukan rune baru. Bukankah ini sama dengan babak sebelumnya? Jantung si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Namun, dia segera merasa tidak perlu khawatir karena kutukan rune kali ini pasti tidak akan sama dengan ronde sebelumnya. Dengan pengalamannya, dia pasti bisa mengalahkan lawannya. Ini menyusahkan. Saudara muda Lin memiliki pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan Si Yu. Dia sama sekali bukan lawan Si Yu dalam aspek ini. Guo Zhan dan yang lainnya segera mengkhawatirkan Lin Long. Sisi Si Yu dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok merasa Si Yu pasti menang, sementara kelompok lainnya merasa Si Yu sedikit ragu. Ini wajar karena kelompok lain tahu bahwa Si Yu telah kalah dari Lin Long sebelumnya. Selanjutnya, rune tiba-tiba muncul di kehampaan di depan Lin Long dan Si Yu. Kemudian, dua lembar kertas muncul dan jatuh ke arah mereka. Keduanya segera menangkap kertas yang jatuh ke arah mereka. Ini adalah kutukan rune yang benar-benar baru. Itu dibuat oleh guru ketika dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak memberitahu siapapun, jadi tidak perlu khawatir ada orang yang terkena kutukan ini, kata roh Matrix. Mengapa sama seperti sebelumnya, Si Yu bergumam di dalam hatinya. Dengan pemikiran ini, dia secara alami memusatkan seluruh perhatiannya pada isi makalah. Aku tidak boleh kalah kali ini. Saya harus menang melawan anak itu Lin Li. Dia menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Adapun Lin Long, dia juga sangat serius. Bagaimanapun, dia tidak bisa kalah di babak ini. Meskipun dia yakin pada dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak boleh gegabuh. Kalau tidak, akan buruk jika dia gagal total. Setelah melihat dengan cermat beberapa kali, Lin Long tidak bisa menahan senyum karena dia sudah memiliki sedikit kepercayaan diri. Lalu, dia terus memandang dengan serius. Setelah beberapa saat, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Kemudian, dia langsung berkata pada kehampaan, Lord Matic Spirit, saya sudah menguasai kutukan rune ini. Mustahil, dia menguasainya begitu cepat. Mendengar kata-kata Lin Long, orang-orang di sekitarnya saling memandang. Sebagai orang yang berpengalaman, mereka tahu bahwa betapapun sederhananya kutukan rune, mereka tidak dapat menguasainya secepat itu. Siapa yang mengira Lin Long akan menguasainya begitu cepat? Mustahil, bagaimana anak ini bisa menguasainya begitu cepat, seperti sebelumnya? Wajah si Yu berkedut. Mustahil, dia pasti bicara omong kosong. Tidak peduli seberapa cepat bakatnya, mustahil baginya untuk menguasainya secepat itu dua kali. Pikiran seperti itu segera muncul di benak si Yu. Karena itulah dia dapat terus menganalisa dengan serius. Dia tahu bahwa dia tidak boleh diganggu oleh hal-hal lain. Begitukah? Kalau begitu tunjukkan padaku, suara metik spirit segera terdengar. Oke, Lin Long mengangguk. Kemudian, tangannya mulai membentuk rune seal. Setelah beberapa saat, dia langsung mendorongnya ke depan. Dalam sekejap, rune yang ditembakkan seperti awan dan kabut kecil yang ilusi. Dari kelihatannya, sepertinya dia sudah benar-benar menguasainya. Semua orang di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama. Namun, karena mereka tidak mengetahui apa itu kutukan rune, mereka tidak berani mengambil kesimpulan. Pada saat ini, bagaimana si Yu, yang berhadapan dengan Lin Long, bisa diam? Dia tanpa sadar melirik ke arah Lin Long. Dengan pandangan sekilas ini, wajahnya langsung berubah. Karena kutukan rune yang dilemparkan Lin Long adalah kutukan rune di atas kertas. Dengan kata lain, Lin Long sudah bisa melemparkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang ini bisa menguasainya begitu cepat? Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya. Itu benar, Lin Li, yang kamu gunakan adalah kutukan rune di atas kertas. Kutukan rune ini disebut kutukan awan kecil. Meskipun ini adalah kutukan rune yang sangat biasa, itu benar-benar di luar dugaanku bahwa kamu dapat menguasainya sedemikian rupa. Waktu yang singkat. Pada saat ini, suara metik spirit terdengar. Bahkan metik spirit memujinya, Lin Li ini sungguh terlalu mengejutkan. Mendengar kata-kata roh Matrix, orang-orang di sekitarnya hanya bisa menghela nafas dalam hati. Roh Matrix ini adalah monster tua yang telah hidup entah berapa tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika memuji Lin Long seperti ini? Pada saat ini, Si Yu secara alami tidak mau, tapi dia, yang telah menderita kerugian sebelumnya, tidak berani mempertanyakan roh Matrix lagi. Oke, karena Lin Li memenangkan dua pertandingan, panduan rahasia ini akhirnya diperoleh oleh Lin Li. Mengikuti suara metik spirit, rune lain muncul di kehampaan. Kemudian, sebuah manual rahasia muncul dari sana dan perlahan jatuh ke arah Lin Long. 1650. Setelah melihat manual rahasianya, Lin Long mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut karena buku ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Itu adalah buku tanpa kata-kata. Mungkinkah kedua buku ini memiliki kesamaan? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Setelah memikirkannya, dia segera berkata kepada roh susunan, Tuan Roh Arai, saya mempunyai beberapa keraguan. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Tidak ada petunjuk apapun. Ini adalah kesempatan. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda harus memahaminya sendiri, kata roh susunan. Panduan rahasia macam apa yang diperoleh Lin Long agar dia bisa mengatakan hal seperti itu? Mendengar percakapan mereka, kerumunan di sekitarnya tentu saja menjadi bingung. Namun, pada saat ini, bagaimana mungkin mereka berani bertanya kepada Lin Long tentang panduan rahasia apa yang dia dapatkan? Oke, kalian bisa keluar. Kemudian, roh formasi berkata. Begitu suaranya turun, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur, dan mereka keluar dari hutan lebat di luar. Kali ini, Zuyun tidak berada di sisi Lin Long. Saat Lin Long hendak berjalan ke depan, dia tiba-tiba mendengar suara perkelahian datang dari kanan. Sepertinya itu adalah Guo Zan dan yang lainnya. Guo Zan dianggap sebagai orang yang setia, dan Lin Long tentu saja harus pergi membantunya. Oleh karena itu, Lin Long segera berjalan mendekat. Setelah semakin dekat, dia menemukan bahwa Guo Zan dan dua lainnya sedang bertarung dengan empat orang di pihak Si Yu. Sepertinya ketika mereka keluar, mereka sebenarnya sampai di tempat yang sama. Salah satu dari dua orang di pihak Guo Zan adalah Zuyun. Meskipun pihak Guo Zan memiliki satu orang lebih sedikit, karena Guo Zan telah mengeluarkan serangga terbang tersebut, mereka sedikit lebih unggul. Melihat itu adalah Guo Zan dan Zuyun, Lin Long segera berjalan mendekat. Guo Zan, Zuyun, dan dua lainnya membelakangi Lin Long, jadi mereka tidak melihatnya. Sebaliknya, empat orang di seberanglah yang melihat Lin Long. Begitu mereka melihat Lin Long, mata mereka langsung melebar. Lin Long, seseorang bahkan berteriak. Lin Long jelas akan bergabung, dan jika dia bergabung, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Makanya, setelah berteriak, keempat orang itu justru berbalik dan lari. Mendengar Lin Long ada di belakang mereka, bagaimana Guo Zan dan dua lainnya bisa membiarkan mereka melarikan diri. Mereka langsung mengejar dan menjerat mereka. Lin Long juga mengejar mereka. Usai pertarungan sengit, keempat orang itu langsung berhasil ditundukkan. Adik laki-laki Lin, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Kalau tidak, tidak akan mudah menjatuhkan mereka. Guo Zan mau tidak mau berkata, Kalian memang yang terbaik. Aku di sini hanya untuk menyelesaikan semuanya, kata Lin Long sambil tersenyum. Saudara muda Lin, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Guo Zan juga tertawa. Adik Lin, Zhu Yun memanggil dengan lembut. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah dia memanggil, wajahnya tiba-tiba memerah. Lin Long tersenyum padanya seolah dia tidak melihatnya. Saudara muda Lin, bagaimana kita harus menghadapi keempat orang ini? Guo Zan bertanya pada Lin Long. Bunuh dia. Lin Long berkata tanpa ragu-ragu. Terbunuh. Wajah Guo Zan dan yang lainnya mengejang. Bagaimanapun, orang-orang ini dapat dianggap sebagai saudara senior dan junior. Pikirkanlah, jika kamu membiarkan mereka pergi, mereka mungkin akan datang untuk berurusan denganmu dengan si Yu di saat berikutnya. Terlebih lagi, jika kamu kalah lebih awal, kamu mungkin sudah kehilangan nyawamu sejak lama, kata Lin Long acuh tak acuh. Adik Lin benar. Orang lain setuju. Karena itu masalahnya, ayo bunuh mereka. Guo Zan juga mengambil keputusan. Dia tahu bahwa jika dia melepaskan keempat orang ini, bahkan jika mereka tidak menanganinya nanti, mereka akan menemukan kesempatan untuk menanganinya di masa depan. Daripada memberi mereka kesempatan seperti itu, lebih baik memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kita adalah sesama murid. Jika kamu membunuh kami, para tetua pasti tidak akan melepaskanmu. Tolong, selamatkan hidup kami. Mereka berempat langsung berteriak sedemikian rupa. Bagaimana Guo Zan, yang sudah mengambil keputusan, bisa memberi mereka berempat kesempatan. Dia langsung membunuh mereka. Setelah berurusan dengan keempat orang itu, Guo Zan berkata, Baiklah, kakak muda Lin, kami tidak akan mengganggumu dan kakak muda Su. Kami akan pergi dulu. Mendengar kata-kata Guo Zan, orang lain menjadi bingung. Kakak senior Guo, bukankah lebih baik pergi bersama kakak muda Lin dan yang lainnya? Hanya ada dua orang sekarang. Jika mereka bertemu si Yu dan yang lainnya, itu akan merepotkan. Ayo pergi. Kenapa kamu bertanya begitu banyak? Apakah kamu mencoba mengganggu kakak muda Lin dan kakak muda Su? Guo Zan hanya bisa melotot. Setelah mendengar perkataan Guo Zan, orang tersebut langsung mengerti kenapa Guo Zan mengatakan itu. Dia langsung berkata dengan canggung, Ah, aku tidak menyadarinya. Meskipun tidak ada apapun antara dia dan Lin Long, pada saat ini, Zhu Yun merasakan perasaan manis di hatinya. Lin Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berkata, Kalau begitu, kakak senior, berhati-hatilah. Baiklah, kami akan pergi. Guo Zan menangkupkan tangannya dan pergi bersama orang lain. Saudara muda Lin, terima kasih banyak barusan. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku masih berada di tangan si Yu. Kata Zhu Yun saat ini. Kakak senior Su, tidak perlu bersikap sopan padaku. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Saat ini, Zhu Yun berkata lagi, Saudara muda Lin, jika menurutmu aku adalah penghalang, aku bisa pergi sendiri. Kakak senior Su, jangan berpikir seperti itu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, jika dia membiarkan Zhu Yun pergi sendirian, dia khawatir dia akan bertemu si Yu dan Fan Liang lagi. Jika memang begitu, si Yu mungkin tidak akan ceroboh seperti kali ini. Setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long memasuki sebuah gua di sampingnya. Zhu Yun berpikir bahwa dia akan beristirahat, tetapi dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Lin Long berhenti adalah karena dia ingin mempelajari dua buku tanpa kata di tangannya. Dia pertama-tama mengeluarkan buku yang baru saja dia peroleh dan melihatnya dengan cermat untuk beberapa saat, tetapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Zhu Yun, yang berada di samping, juga melihatnya dengan bingung. Dia tidak tahu untuk apa buku tanpa kata itu digunakan. Melihat dia tidak dapat menemukan apapun, Lin Long mengeluarkan buku lain. Dia tidak menyangka setelah mengeluarkan buku lainnya, kedua buku itu benar-benar beresonansi satu sama lain. Resonansinya sangat halus. Jika Lin Long tidak memegang kedua buku itu, dia tidak akan merasakannya. Sepertinya kedua buku ini memang ada hubungannya. Lin Long berpikir dalam hati. Saat itu, dia mencoba menumpuk kedua buku itu menjadi satu. Setelah tumpukan ini, situasi tak terduga terjadi. Artinya, segel rune langsung muncul di buku di bagian atas. Lin Long mencoba mengendalikan segel rune, tetapi menyadari bahwa segel rune segera menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Long, yang mengerutkan kening, membuka buku di atas lagi. Begitu dia membukanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini karena buku yang awalnya tanpa kata-kata kini dipenuhi dengan kata-kata. Saat dia membuka buku lainnya, ternyata sama saja. Kalau dipikir-pikir, segel rune tadi adalah kunci yang menyebabkan kata-kata ini muncul. Lin Long berpikir dalam hati. Zhu Yun, yang menonton dari samping, tentu saja terkejut juga. Aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Ya, Lin Long mengangguk, lalu mulai membaca kedua buku itu dengan serius. Awalnya, dia menyadari bahwa kedua buku ini berisi beberapa pengetahuan dasar tentang segel rune. Namun, setelah membacanya dengan cermat, ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Pasalnya, ia menyadari bahwa prinsip yang mendasarinya sepertinya mirip dengan pola yang ia kuasai sebelumnya. Kemiripan ini memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman lebih dalam tentang polanya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia menemukan bahwa dia memiliki terobosan baru. Terobosan ini memungkinkan dia untuk mengeluarkan jangkrik sutra emas. Sebelumnya, dia belum menggambar segel rune pada jangkrik sutra emas dan menggabungkannya dengan segel rune, bukan karena dia belum menemukan segel rune yang sesuai, tetapi karena dia tidak bisa menyederhanakan segel rune. Tapi sekarang, setelah terobosan baru ini, dia tiba-tiba menemukan cara untuk menyederhanakan segel rune. Karena itu, dia mengeluarkan jangkrik sutra emas. Jangkrik sutra emas, Zhu Yun, yang berada di samping, tentu saja terkejut saat mengetahui bahwa Lin Long sebenarnya memiliki jangkrik sutra emas di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia tidak mengerti mengapa Lin Long mengeluarkan jangkrik sutra emas saat ini. Namun, Lin Long jelas sedang berpikir keras, jadi dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia diam-diam memperhatikan dari samping. Setelah beberapa saat, Lin Long mulai mengeluarkan bahan-bahan tersebut dan mulai mencampurkannya. Saat ini, Zhu Yun mau tidak mau bertanya, Saudara muda Lin, apakah kamu akan menggambar segel rune pada jangkrik sutra emas untuk membuat segel serangga terbang? Ya, Lin Long mengangguk. Kakak muda sungguh luar biasa. Dia benar-benar bisa menggambar segel rune pada serangga terbang, dan itu adalah jangkrik sutra emas. Zhu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tahu betapa sulitnya menggambar segel rune pada serangga terbang. Murid seperti mereka, bahkan mereka yang berada di peringkat lima besar, tidak dapat melakukannya sendiri. Biasanya, mereka harus meminta bantuan-tuannya. Seperti yang diharapkan dari junior brother Lin yang berbakat. Setelah menghela nafas, Zhu Yun mulai memandang Lin Long dengan serius. Dia merasa bahwa dia harus bisa belajar sesuatu dari ini. Lin Long dengan cepat mencampurkan larutan dan kemudian mengambil kuas rune untuk menggambar segel rune pada jangkrik sutra emas. Tidak lama kemudian, segel rune diambil. Kali ini, dia menggunakan belati untuk memotong jari telunjuknya dan meneteskan setetes darah ke jangkrik sutra emas. Setelah beberapa saat, setetes darah menyatu dengan segel rune pada jangkrik sutra emas, dan kemudian menjadi jangkrik sutra emas. Pada saat ini, hal itu dianggap sukses besar. Saudara muda Lin benar-benar luar biasa. Dia benar-benar bisa menggambar segel rune pada jangkrik sutra emas sendirian. Zhu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kakak senior Zhu, ini belum berakhir. Kita masih harus melihat apakah segel rune di tubuhnya berguna, kata Lin Long. Itu benar, Zhu Yun mengangguk. Lin Long tidak menggunakan Zhu Yun untuk percobaannya. Sebaliknya, ia melepaskan tikus bambu tersebut dan kemudian berkomunikasi dengan jangkrik sutra emas. Setelah berkomunikasi dengannya, dia menunjuk ke arah tikus bambu tersebut, dan jangkrik sutra emas segera melesat ke arah tikus bambu tersebut. Tikus bambu itu jelas ketakutan, tapi tidak bisa lari kemana-mana. Ia hanya bisa membiarkan jangkrik sutra emas menggigitnya. Setelah itu, jangkrik sutra emas pergi. Lin Long menoleh dan menemukan segel rune dengan pola jangkrik sutra emas pada tikus bambu. Terima kasih telah menonton!